Sangat beruntung bahwa di dalam acara untuk perkuliahan kita yang terkait dengan isu-isu keuangan publik, kita dapat menghadirkan Prof. Bambang Brojonegoro yang akan menyampaikan kuliah perdana dengan judul Macro Impact of Public Finance Policy. Sebelum nanti Pak Bambang memberikan gambaran tentang topik-topik atau isu-isu yang akan dibahas, mungkin perkenalkan saya memberikan introduksi tentang beberapa highlight, riwayat hidup Prof. Bambang Brojonegoro yang mungkin banyak terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan siang hari ini. Prof. Bambang Brojonegoro mungkin tidak asing lagi bagi kita, khususnya bagi kita yang sering mengamati kebijakan keuangan negara, karena beliau dalam tanda petik pernah langsung berkiprah secara langsung di Kementerian Keuangan. Di Kementerian Keuangan itu beliau langsung waktu terpilih menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Di sini beliau sangat merasakan betapa pentingnya mungkin pemahaman analisa ekonomi yang terkait dengan isu-isu kebijakan fiskal. Setelah itu Prof. Bambang Brojonegoro juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, posisi yang sangat strategis, di mana pada saat itu Prof. Bambang Brojonegoro merupakan Menteri Keuangan yang menyadari pentingnya arti strategik untuk peningkatan dan penggalian penerimaan negara, khususnya perpajakan. Maka waktu itu pada saat periode Prof. Bambang Brojonegoro lahirlah sebuah tim yang disebut sebagai Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan. Saya bersyukur karena menjadi salah satu anggota yang ditunjuk oleh Prof. Bambang Brojonegoro untuk menjadi anggota tim itu. Nah itulah cikal bakalnya kenapa tim itu memiliki warisan yang sampai sekarang, di mana sebagian besar kelas yang didedikasikan untuk kemajuan keuangan negara, untuk analisis keuangan negara itu disebut sebagai kelas TOPP. Tentu saja isu-isu yang berkembang tidak saja menyangkut menemani masalah keuangan, tapi dampaknya juga ke berbagai sektor. Nah di siang hari ini kita juga sekali lagi bersyukur karena Prof. Bambang Brojonegoro ini punya demensi yang lain, yaitu berpengalaman juga dalam kementerian setelah itu adalah BAPENAS, di mana banyak perencanaan yang terkait dengan sektoral, dan juga dampak terhadap perekonomian secara makro. Dan terakhir beliau adalah Menteri Riset dan Teknologi, di mana itu sangat terkait juga dengan kemajuan kita future development, riset ke depan. Nah itu pengkayaan-pengkayaan dari kebijakan fiskal itu ternyata juga sangat berpengaruh kepada bagaimana pembangunan riset itu ke depan. Nah itu mungkin hal yang nanti mungkin akan dibahas oleh Prof. Bambang Brojonegoro. Last but not least, Prof. Bambang Brojonegoro adalah berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dulu kita sebut FPUI. Beliau pernah menjabat menjadi Kepala Program Studi, PPIE, sebelum beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah dalam konteks itu pemahaman beliau tentang masalah bagaimana membuat kurikulum yang tepat bagi untuk isu-isu keuangan negara itu salah satu faktor plus, karena beliau pernah juga berkiprah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis bagi Dekan. Mungkin akan banyak isu-isu yang akan berkembang di dalam diskusi ini. Saya akan siap menjadi moderator dalam diskusi pada siang hari ini. Untuk itu kami persilahkan Prof. Bambang Brojonegoro untuk memulai kulah perdana kita, waktu dan empat buat Prof. Bambang Brojonegoro. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Pak Mahi, Pak Rofiq, yang nantinya juga akan menjadi sesama pengajar dalam mata kuliah isu terkini dalam ekonomi dan keuangan publik, beserta Ibu Riyatu juga. Dan tentunya para mahasiswa pasca sarjana ilmu ekonomi, khususnya kelas TOPP, Kementerian Keuangan, yang saya banggakan. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat terhormat buat saya untuk pertama kembali ke kampus, mulai mengajar kembali, dan kebetulan yang mendapat giliran pertama untuk ikut dalam mata kuliah yang saya ajar adalah Bapak Ibu, para peserta pasca sarjana ilmu ekonomi yang merupakan kelas khusus dari TOPP, Kementerian Keuangan. Suatu kementerian di mana saya pernah mengabdi di dalamnya selama kira-kira dari sejak PKF sekitar hampir 6 tahun. Jadi waktu yang tidak pendek, tapi dengan waktu yang barangkali tidak terlalu pendek, tapi juga tidak terlalu panjang tersebut, banyak sekali pengayaan di bidang keilmuan, ilmu ekonomi yang saya dapatkan. Terutama interaksi antara apa yang kita pelajari di teori, di textbook, dengan apa yang kemudian kita temukan di lapangan. Terutama ketika kita harus membuat dan mengimplementasikan suatu kebijakan. Tentunya kebijakan utamanya di keuangan negara atau di public finance. Nah, mungkin pada kesempatan hari ini, meskipun ini sifatnya kuliah umum, tapi ini kita anggap sebagai kuliah perdana dari mata kuliah isu terkini, di mana nantinya kami juga membuka kesempatan bagi para peserta, para mahasiswa untuk nantinya menyampaikan kira-kira topik-topik apa yang nantinya ingin kita bahas di dalam semester gasal ini. Kita punya, mungkin saya salah, 15 kali atau 14 kali perkuliahan, dan tentunya kita ingin setiap perkuliahan itu bermanfaat. Bermanfaat untuk Anda semua. Baik untuk pengembangan karir Anda, tapi juga lebih penting baik untuk pengembangan ekonomi Indonesia, khususnya di bidang keuangan negara. Jadi nanti mungkin ketika sesi diskusi juga tidak usah sungkan-sungkan kalau ingin menyampaikan kira-kira topik apa yang ingin diperdalam lagi nantinya. Karena ekonomi itu luas sekali. Karena bayangkan public finance itu hanya satu dari sekian banyak cabang ekonomi. Ada ekonomi moneter yang urusannya dengan bank sentral, ada ekonomi perdagangan internasional, ada ekonomi lingkungan, kemudian bidang saya waktu kuliah, ekonomi perkotaan dan regional, daerah, kemudian belum lagi ekonomi sumber daya alam, dan sekarang juga makin berkembang menjadi ekonomi sumber daya manusia, ekonomi kesehatan, ekonomi pendidikan. Jadi ekonomi itu dimensinya sangat luas, tapi yang paling penting adalah ternyata kebijakan ekonomi itu pada akhirnya akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat di dalam keuangan publik, khususnya tentunya yang berasal dari institusi seperti Kementerian Keuangan. Mohon bisa di-share, screen. Nah tentunya pertanyaan pertama adalah seberapa penting sih peran pemerintah. Nah kalau kita lihat peran pemerintah, ternyata banyak debat. Banyak debat yang akhirnya terefleksi dalam bentuk pengaruh dari public finance terhadap ekonomi makronya. Sebagai contoh begini, kita ambil contoh Amerika Serikat dulu. Amerika Serikat karena dia adalah negara dengan ekonomi terbesar di dunia, GDP terbesar di dunia. Nah kita tahu di Amerika itu politiknya hanya merupakan rivalitas dua partai. Satu partai republik yang berkuasa kemarin, dan hari ini partai demokrat. Nah pertanyaannya apa sih yang membedakan dua partai itu? Tentunya banyak sekali perbedaan dari berbagai aspek. Tapi yang saya ingin tekankan adalah justru salah satu perbedaan mendasar mereka itu adalah di aspek kebijakan public finance mereka. Kalau mereka berkuasa. Ciri khasnya itu langsung kelihatan. Paling tidak soal pajak misalkan. Kalau soal pajak, partai republik karena dianggap partai yang beropengusaha, dia akan selalu mengusulkan tax cut. Pemotongan pajak atau PPH, pajak penghasilan yang lebih rendah. Kenapa? Karena supaya argumennya kalau pengusaha pajaknya berkurang, labanya meningkat, aktivitas ekonominya bisa lebih ekspansif, nantinya juga penerimaan pajaknya akan ter-recover. Nah ini juga penting terutama bagi para peserta dari DGP yang barangkali hari-hari ini masih berpikir ada wacana untuk menurunkan PPH badan di dalam omnibus law perpajakan dari 25% untuk PPH badan menjadi yang lebih rendah apakah 22% ataukah mau menjurus 20%. Tapi pertanyaan besarnya kan pasti bagi Anda semua, ini kalau penerimaan pajak turun, nanti recover-nya gimana? Nah recover-nya kalau bagi pendekatan republik, itu adalah dengan satu dengan mengharapkan bisnis menjadi lebih terstimulasi, bisnis tumbuh lebih cepat. Yang kedua itu adalah ini. Yang kedua, terlihat dari pola spending-nya. Partai Republik cenderung akan meng-cut yang namanya social spending, welfare spending. Bagi mereka, pemerintah itu nggak perlu terlalu banyak ngurusin rakyat. Biar rakyat nanti berjuang untuk dirinya sendiri, toh kalau bisnis berkembang, argumen mereka, kalau bisnis berkembang dengan tax cut tadi, maka bisnis akan menyerap lapangan kerja, akan menciptakan lapangan kerja. Berarti orang yang nganggur akan bisa bekerja. Orang yang tadinya bekerja mungkin dengan kapasitas lebih sedikit, bisa bekerja lebih banyak jam kerjanya. Sehingga apa? Income juga akan membaik. Sebaliknya, kalau Partai Demokrat seperti yang sekarang berkuasa, ini pasti kebijakannya adalah justru tax-nya minimal sama atau kalau bisa dinaikkan. Kenapa? Karena mereka lebih fokus pada social spending. perlunya memberikan social welfare. Kalau mungkin Anda semua pernah dengar Obama Care. Obama Care itu pada di, karena Obama adalah demokrat. Dia adalah universal health care. Sebenarnya seperti BPJS kita, BPJS kesehatan. di mana intinya semua warga Amerika itu terproteksi kalau untuk urusan pelayanan kesehatan. Mereka tidak perlu khawatir, tidak punya uang, kemudian tidak bisa mengurus kesehatannya. Semuanya diproteksi. Tapi untuk memastikan universal health care itu bisa berjalan, kan dibutuhkan budget. Budget datangnya dari mana? Satu, salah satunya yang paling penting, kalau bisa jangan minjem dulu, tapi dari penerimaan pajak. Nah, dari penerimaan pajak, maka diharapkan penerimaan pajaknya sebesar mungkin. Salah itu caranya apa? Ya, menaikkan, atau paling tidak, jangan sampai penerimaan pajaknya turun. Ya, karena social welfare-nya akan dijaga. Jadi dari situ, Bapak Ibu semua bisa melihat, bagaimana perbedaan paham politik, itu kemudian ditranslasikan ke dalam kebijakan kekuatan publik, dan itu kemudian akan mewarnai makronya. Karena bagaimanapun kondisi makro, langsung atau tidak langsung, akan dipengaruhi oleh kebijakan keuangan publik. Ini, mohon maaf. Administrasi belum dapat bahan ya, maaf, Bapak. Oh, belum ya? Oke, saya coba kirim dulu ya, sampai satu jalan. Baik. Bisa dikirim ke saya, Pak Rofiq. Nanti bisa saya tayangkan. Oke. Wa juga. Maaf, belum terbiasa nggak sih? Guliah online, Pak A. Ya, saya lanjutkan. Jadi, memang pertanyaan pertama adalah, perlukah pemerintah itu intervensi di dalam kegiatan ekonomi. Nah, keuangan publik itu adalah salah satu cara bagaimana pemerintah melakukan intervensinya di dalam mengarahkan kebijakan ekonomi. Salah satunya, misalkan, pertanyaan besar itu adalah, kapan pemerintah itu harus intervensi? Atau sebelumnya, kenapa pemerintah harus intervensi? Nah, pasti sudah belajar cukup dalam, terutama bisa di mikro dan terutama di makro, bahwa meskipun secara teori, market approach itu akan dianggap menciptakan equilibrium dan menyelesaikan masalah, pada dasarnya, dalam kenyataan, apa yang ditulis di textbook, itu belum tentu bisa terrealisir dengan mudah. Dengan kata lain, selalu ada hambatan ketika market itu ingin bekerja secara penuh. Nah, hambatan itu, atau yang sering disebut sebagai market failure inilah, yang menyebabkan pemerintah harus turun tangan. Nah, bagaimana caranya pemerintah harus turun tangan? Nah, ini tentunya dilihat pada seperti apa? Konteks di mana pemerintah harus intervensi. Contohnya pada kebijakan sosial yang paling gampang. Kita lihat pada kondisi pandemi hari ini. Kalau menggunakan pendekatan market, seolah-olah kan yang namanya kondisi pandemi ini, harusnya, pakai logika sederhana, harusnya bisa diselesaikan dengan tidak membuat pemerintah campur tangan. Tetapi, itu hanya terjadi kalau kondisinya bukan pandemi. Kalau kondisinya hanya mungkin suatu outbreak, suatu kondisi di mana ada penyakit menyebar di suatu daerah, mungkin peran pemerintah tidak perlu terlalu dominan. Intervensinya tidak perlu terlalu dalam. Tapi yang hari ini kita hadapi adalah pandemi. Contohnya apa yang paling clear dari intervensi pemerintah? Vaksin. Karena kalau kita ikuti teori permintaan, teori ekonomi sederhana mengenai vaksin, logikanya kan begini. Kalau orang sakit, atau orang terancam penyakit, pasti ada demand. Demandnya apa? Dia butuh vaksin. Jadi, harusnya permintaan vaksin akan meningkat. Nah, logikanya kalau permintaan vaksin meningkat, pasti produsen vaksin itu akan membaca demand tersebut. Dengan cara apa? Dia akan meningkatkan produksi vaksinnya. Atau dia pertama menciptakan vaksin khusus COVID, dan kemudian memasarkan karena demandnya jelas. Jadi, pasti semua produsen vaksin larinya ke COVID-19 itu. Dan pertanyaannya berikut adalah, vaksinnya bisa nggak tanpa harus bantuan dari anggaran pemerintah? Maksudnya, vaksinnya itu harus gratis atau harus bayar? Nah, kalau mengikuti teori yang biasa, teori yang tanpa memperhatikan perlunya intervensi pemerintah, jawabannya pasti bayar saja bisa. Ada demand, ada supply, ketemu equilibrium. Berarti ada price on equilibrium, itulah harusnya harga vaksin. Jadi, seolah-olah ada kesan bahwa pandemi ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan pendekatan market. Di mana ada demand yang jelas, siapa yang butuh vaksin, dan siapa yang bisa melakukan inovasi dan memproduksi vaksin. Contohnya kemudian kita lihat ketika pabrik-pabrik besar, yang memang pola cara berpikir mereka sudah benar-benar mungkin sudah hampir full market orientation. seperti Pfizer, Moderna, atau AstraZeneca, atau Johnson & Johnson, dan yang lainnya, dan juga yang dari China, seperti Sinovac, Sinovac. Kemudian mereka berlomba-lomba membuat vaksin. Nah, pertanyaannya ketika kita tanya ke mereka, apa sih motivasi kamu bikin vaksin? Pasti jawabannya bukan karena saya disuruh pemerintah. Kalau Anda tanya kepada CEO Pfizer, jawabannya bukan karena dia disuruh atau ditekan oleh pemerintah Amerika, tapi karena dia melihat ini ada demand yang luar biasa. Memang di satu sisi bisa saja dia mengatakan ini ada urgensi, ada kebutuhan darurat untuk pengadaan vaksin segera. Tapi kenyataannya itu adalah bisnis. Sehingga akhirnya Pfizer dengan menggandeng yang namanya BioNTech, BioNTech itu yang melakukan R&D untuk pengembangan vaksin COVID-19 di Jerman, akhirnya jadilah vaksin Pfizer. AstraZeneca, gandeng Oxford, lahirlah vaksin AstraZeneca. Jadi intinya adalah semuanya bekerja karena ada mekanisme pasang. Nah, tetapi kemudian ketika mereka sudah produksi, katakan mereka menemukan, sudah diuji klinis, sudah dapat izin dari Bepom-nya negara masing-masing, pertanyaan berikutnya, bagaimana kemudian distribusi vaksinnya? Nah, disinilah kita lihat pemerintah turun tangan. Jadi pemerintah tidak hanya berdiam diri, melihat, terus mengatakan begini, misalkan saya seorang pemerintah terus mengatakan, ah udahlah, nanti pandemi juga beres sendiri, toh semua orang akan butuh vaksin, dan pasti ada produsen vaksin yang merespon kebutuhan yang luar biasa besar itu. Nah, jadi seolah-olah pemerintah bisa, yang penting pemerintah jangan, misalkan pemerintah harus berikan izin lebih cepat, agar vaksinnya bisa lebih cepat dipakai, pemerintah harus memudahkan, misalnya vaksinasinya, program vaksinasinya, karena program vaksinasi, kalaupun mau, bisa diserahkan kepada kontraktor swasta, toh mereka punya kemampuan dan tahu ada demand-nya, yang penting, price is right, harganya benar. Tapi kan kenyataannya, Bapak-Ibu semua tidak seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah pandemi. Pandemi itulah yang, dalam tanda petik, menyebabkan market failure. Tidak mungkin semua urusan itu bisa diserahkan 100% kepada market. Disitulah pemerintah harus step in. Salah satunya adalah, karena ini adalah vaksin untuk pandemi, maka dia harus gratis. Kenapa harus gratis? Karena kejadian pandemi itu, dalam tanda petik, bukan kesalahan dari orang-orang yang sakit. Kalau orang sakit itu kan, dalam tanda petik, ada kontribusi dari kita sendiri. Katakan, kita misalkan tidak memelihara gaya hidup yang benar, tidak olahraga, makan sembarangan, segala macam itu, kita sakit. Nah, kalau kita sakit, kita butuh dokter. Apakah kita harus bayar? Ya, kita harus bayar. Karena kita sakit, dan harus ada tenaga kesehatan yang mengurus kita dengan segala peralatan, obat, dan segala macam. Nah, tetapi yang ini adalah pandemi. Istilahnya, kita sudah menjaga semuanya, tetap saja kena, misalkan. Atau supaya kita tidak terkena, maka harus ada proteksi. Nah, karena ini menjaga supaya nantinya pandemi ini bisa dikendalikan dengan mengejar herd immunity, untuk mengejar herd immunity dibutuhkan vaksin, maka vaksinnya harus gratis. Karena vaksinnya tidak bisa diserahkan kepada kemauan saya atau kemauan Anda. Ini harus merupakan suatu kewajiban sosial. Kalau sudah kewajiban sosial, berarti pemerintah harus turun tangan melalui anggaran dengan menjadikan vaksin. Paling tidak, vaksinasi wajibnya itu gratis. Nah, itulah salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk mengatasi market failure. Karena market tidak akan bisa baca itu. Market akan menuntut, ya pokoknya kalau ada kebutuhan vaksin, ya silakan. Nanti produsen akan merespons dengan harga yang ditentukan berdasarkan tentunya cost of production dan menyesuaikan juga dengan demand-nya. Jadi kira-kira gambaran kasarnya seperti itu mengenai kenapa pemerintah itu harus intervensi. Terutama di masa COVID sekarang. Berikutnya, kemudian apa yang diharapkan dari intervensi pemerintah itu? Ya, intervensi pemerintah mau tidak mau untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah yang timbul akibat kondisi ekonomi itu sendiri. Nah, sekarang kondisinya adalah pandemi. Kondisinya adalah pandemi di mana kita ingin selain tentunya masyarakat terlindungi, artinya mereka kalaupun kena masih bisa sembuh, ataupun yang belum kena bisa terproteksi, salah satunya karena vaksin, maka pemerintah harus melakukan berbagai kebijakan yang terkait keuangan publik. Yang tadi saya bicarakan dari awal kan lebih banyak ke sisi spending, sisi anggaran. Tapi jangan lupa, pandemi ini juga akibatnya kepada perekonomian. Karena ini penyakit yang unik, penyakit yang membuat orang malah tidak bisa bertemu, atau orang tidak bisa berinteraksi, maka salah satu pilar dari kegiatan ekonomi menjadi hilang. Karena inti kegiatan ekonomi apa? Interaksi. Orang bernego, gak gampangnya gini deh, orang jual-beli, di luar yang beli online, jual-beli, tawar-menawar, negosiasi, semua dilakukan secara interaktif. Nah, ini hilang, dan ini menimbulkan shock. Shock inilah yang membuat ekonomi praktis menjadi setengah lumpuh. Apalagi kalau kita lihat, sektor-sektor yang benar-benar mengandalkan interaksi, seperti pariwisata, perdagangan, terutama perdagangan retail, itu sangat merasakan dampaknya. Nah, tentunya harus ada intervensi kebijakan. Di satu sisi, budget dikeluarkan, budget dikeluarkan dalam rangka tadi, memastikan herd immunity tercapai, sehingga pandemi itu lebih terkendali. Karena berarti sisi spending, sisi pengeluaran. Nah, di sisi lain, untuk menjaga ekonomi itu bisa tetap jalan, meskipun tidak optimal pastinya, jauh dari optimal, tapi jangan sampai ekonominya lumpuh. Sekarang, salah satu PR atau tantangan, pemerintah yang paling berat adalah jangan sampai ekonominya lumpuh. Nah, untuk bisa menjaga ekonomi itu tidak lumpuh, kan nggak bisa diserahkan kepada private sector. Nggak bisa diserahkan pada market. Karena marketnya sudah bilang, kita ini nggak bisa apa-apa nih, kalau pemerintah menerapkan PPKM, misalkan, ya kita nggak bisa melakukan kegiatan secara optimal. Atau bahkan beberapa tidak bisa melakukan kegiatan sama sekali. Nah, jadi harus ada semacam dorongan dari pemerintah supaya ekonominya masih bisa bergerak. Dan kembali lagi, instrumennya, mau nggak mau, persatunya dari pemerintah. Tidak bisa kita mengatakan atau memaksa kepada pengusaha. Kamu itu dong, apa namanya, invest. Tambah investasinya. Atau kamu tambah modal kerja kamu, misalkan. Atau yang paling simple, misalkan, jangan PHK karyawan kamu. Kasian mereka. Mereka harus hidup, tapi, apa namanya, sekarang kondisi pandemi, mereka juga berjaga kesehatan. Jadi kalau bisa, mereka jangan di PHK, atau jangan dikurangi gajinya, atau jangan dirumahkan. Nah, kalau itu bisa dilakukan begitu saja, mungkin nggak ada masalah. Pemerintah nggak harus step in. Masalah itu nggak bisa dilakukan. Atau mustahil dilakukan. Jadi pemerintah harus step in. Nah, step in inilah di dalam sisi insentif atau simulasi, itu yang kemudian terkait dengan sisi penerimaan dalam APBN. Sisi penerimaan itu tentunya sebagian besar dari Anda, yaitu dari pajak dan dari biaya cukai. Artinya apa? Ya, supaya ekonominya tidak lumpuh tadi, maka harus ada keringanan pajak. Harus ada, misalkan juga, keringanan di dalam pemungutan biaya dan cukai. Atau juga ada keringanan dalam PNBP, misalkan. Paling tidak, supaya proses sekternya masih bisa bergerak dengan segala keterbatasannya. Karena toh, dia tidak bisa menjual produknya atau jasanya secara optimal. Karena orang yang bergerak juga terbatas. Kemudian, tidak semua produk offline, produk atau jasa offline bisa di-online-kan. Sehingga, mau tidak mau, intervensi dalam bentuk keringanan pajak atau keringanan biaya dan cukai, itu menjadi dimudahkan. Menjadi hal yang membuat pengusaha mau untuk terus bergerak. salah satunya, misalkan ketika pemerintah menerapkan waver, pembebasan sementara untuk PPNBM, jadi bukan PPN ya, PPNBM misalnya untuk otomotif, ternyata itu cukup mendongkrak penjual otomotif. Dan hasilnya cukup lumayan. Artinya begini, dengan adanya insetif tersebut, maka harga mobil atau harga kendaraan bermotor menjadi lebih menarik. Kemudian, karena lebih menarik, demand mulai muncul, meskipun daya beli tetap ada keterbatasan, tapi paling tidak munculnya demand itu karena akan memacu perlunya supply, produksi. Pabrik berproduksi kembali. Nah, kalau kita bicara ekonomi secara keseluruhan, pabrik mobil itu tidak berdiri sendiri. Jangan hanya katakan, oh ya, berarti yang untung hanya si produsen mobil saja. Enggak. Jangan lupa, mobil itu punya supply chain atau value chain yang luar biasa besar. Istilahnya dampak kebelakangnya itu luar biasa. Karena di mobil itu komponennya lah paling tidak ada besi, ada baja, ada plastik. Kemudian ada yang bikin ban, ada yang bikin spare part, ada yang bikin cuma mungkin kaca mobil, misalkan, di mana produsen itu tersebar di berbagai subsektor manufaktur, dan yang paling penting Bapak-Ibu sekalian itu juga larinya ke UMKM. Karena sebagian UMKM sekarang sudah bisa menjadi pemasok untuk spare part kendaraan motor. Jadi bisa dibayangkan bahwa dengan satu kebijakan, yaitu yang namanya misalnya waiver terhadap PPNBM, ternyata dampaknya itu bukan hanya industri otomotif, industri otomotif pasti menikmati dampaknya, tapi kebelakangnya itu yang paling penting. Nah, sama halnya dengan kalau kita memberikan misalkan insentif untuk satu properti. Nah, seingat saya waktu saya masih aktif di FAUI sebagai peneliti, kita membuat semacam kajian mengenai sektor mana yang memberikan dampak terbesar dalam perekonomian nasional. Sehingga menggunakan tabel input-output pada waktu itu, tabel I.O. yang terakhir pada waktu itu. Nah, ternyata dari semua sektor itu, sektor properti, termasuk perumahan, kantor, itu adalah sektor yang mempunyai istilahnya dampak kebelakang yang sangat besar. Kenapa? Karena inputnya macam-macam. Saya juga sudah menyebut beberapa, rumah pasti lebih banyak lagi. pasti jauh lebih banyak komponen suatu rumah atau bangunan dibandingkan komponen mobil. Jadi, kalau ada insentif ke sektor properti, mungkin teman-teman di pajak ingat, banyak sekali, bukan banyak sih, sering sekali ada permintaan, tolong dong PPN rumah sederhana dinolkan. Mungkin bagi teman-teman pajak mikirnya, wah ini ngerepotin dong, karena penerimaan PPN-nya pasti turun. Tetapi mungkin coba dilihat gambaran besar. gambaran besarnya adalah kalau PPN rumah sederhana itu dinolkan, maka diharapkan gairah membangun rumah sederhananya makin banyak, berarti proyek propertinya akan bisa menyerap tidak hanya tenaga kerja, tapi juga material. Dan material tadi karena banyak subcontractor juga akan menghidupkan ekonomi dimanapun sampai ke UMKM, sampai ke pedesaan. dan tentunya rumah sederhana itu juga sendiri akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang kebetulan belum mampu untuk membeli rumah yang menengah ke atas. Jadi, kita bisa melihat dari satu kebijakan, misalnya PPN 0, 0% PPN untuk rumah sederhana, ternyata dampaknya tidak hanya ke growth, yaitu dalam bentuk propertinya hidup, tapi juga lahirnya ke equality kepada pembangunan masyarakat, welfare, karena masyarakat sekarang punya rumah yang bisa di afford, yang bisa dia beli, atau dia sewa paling tidak. Jadi, kira-kira di dalam satu semester ke depan ini kita akan banyak bicara itu. Sehingga ini memang saya terus terang belajar banyak waktu saya kepala BKS. Jadi, ternyata kebijakan yang kelihatan yang simpel dari segi kewangan publik, kan istilahnya gini, PPN yang tadinya 10%, jadi 0, kan seolah-olah kebijakan biasa saja. Tapi ternyata dampak ekonominya itu tidak biasa. Dampak ekonominya itu luar biasa. Nah, itu yang diharapkan nanti bisa mewarnai teman-teman nanti ketika lulus S2, dan kemudian mulai terlibat dalam, mungkin belum terlibat dalam mengambilkan kebijakan, dalam formulasi kebijakan. Jadi, dalam setiap membuat formulasi kebijakan, selalu pikirkan akan selalu muncul dampak sampingan yang jauh lebih besar daripada sekedar dampak yang muncul dalam APBN. Karena kalau APBN munculnya cuma PPN turun, kemudian kalau yang lain, misalkan kebijakan penerimaan, penerimaan naik, PPN turun. Atau ada spending yang naik, spending yang turun. Jadi, dampak ekonominya jauh lebih besar daripada apa yang tertera dalam APBN. Betul bahwa sebagai bagian dari Kementerian Keuangan fokus pasti APBN dulu. Menjaga keseimbangan dan kredibilitas dari APBN. Tapi beyond that, harusnya kita semua berpikir sebagai ekonom. Bahwa suatu kebijakan publik itu akan punya dampak makro yang luar biasa. Nah, sekarang saya coba kembali ke materi karena sudah bisa disampaikan oleh terima kasih Pak Mahi bisa menyampaikan. Mungkin kalau boleh kembali ke oh ya, yang ini ya. Halaman berapa Pak? contoh aplikasi ini. Ini aja. Nah, ini tadi sekaligus menjelaskan mengenai pentingnya pemerintah step in dalam penanganan COVID-19. Satu hal tadi yang saya belum sebut adalah pentingnya untuk pemerintah melakukan realokasi dari resources. Nah, ketika ada pandemi, ya otomatis harus pandemi dulu yang dijadikan prioritas. Jadi, ketika bicara spending, spendingnya harus diutamakan untuk segala sesuatu yang terkait dengan penanganan pandemi. Nah, itu faktor penting bahwa kebijakan kekuatan publik akan bisa merealokasi resources dari posisi sebelumnya yang tidak ada hubungan dengan pandemi menjadi posisi yang memang khusus untuk pandemi. Termasuk tadi untuk vaksinasi. Dan sekali lagi, memang kebijakan vaksinasi gratis itu memang harus kalau kondisinya dalam pandemi. Sama dengan kalau tidak salah pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sebenarnya juga punya kebijakan vaksinasi gratis. Terutama untuk anak-anak yang baru lahir. Anak-anak kecil karena mereka memang untuk menjaga daya tahan tubuhnya sampai usia dewasa harus menjalani segala macam program imunisasi di awal. Tetapi di luar itu memang vaksin itu bisa saja merupakan vaksin yang berbayar. Tetapi sekali lagi, kalau kita bicara mengenai pandemi hari ini, tidak ada jalan lain vaksinnya gratis. Dan jangan salah, tadi yang saya katakan Amerika. Amerika bahkan sebelum zaman demokrasi sekarang, zamannya Trump, Republik, itu pun sudah menerapkan vaksin gratis. Bahkan kalau kita vaksin gratisnya, masih harus pakai KTP untuk menyesuaikan NIK dengan status vaksinasi kita. Di Amerika pokoknya pendekatannya mereka tampaknya mengejar herd immunity secepat-cepatnya. Jadi siapapun selama dia ada di bumi Amerika, silakan ambil vaksin gratis dan untuk memudahkan distribusinya pun, nah ini hebatnya Amerika, mereka tidak mengandalkan Kementerian Kesehatannya Amerika untuk melakukan, tapi dia lepas kepada perusahaan swasta, bahkan sampai ke level drugstore, dan kalau Anda datang ke drugstore, Anda tinggal di vaksin, tanpa perlu ngasih tahu bahwa ada warga negara Amerika atau tidak. Nah, jadi intinya itulah alasan kenapa pemerintah harus step in di dalam vaksinasi. Karena intinya satu, ingin memastikan masyarakat terlindungi, tapi kedua, yang paling penting dari segi makroekonominya, ingin ekonomi segera pulis. Dan ini sudah terlihat di Amerika Serikat, nanti juga dibahas khusus di bagian akhir dari kuliah ini, mereka sudah mulai memikirkan mengenai stimulus, agar ekonominya makin cepat lagi tumbuhnya. Bahkan kalau kita lihat misalnya di China, ekonominya sudah tumbuh positif, jauh lebih cepat dari negara lain di dunia, karena mereka merasa sudah benar-benar bisa mengkonten pandemi dengan vaksinasi yang dilakukan secara masif. Nah, ini beberapa hal yang tentunya akan mewarnai kebijakan ekonomi publik kita beberapa tahun ke depan. Nah, berikutnya, bagaimana sekarang cara pemerintah untuk intervensi? Tadi saya sudah sebutkan mengenai pajak, tapi yang saya tadi dulu sebut, ada subsidi. Nah, subsidi ini dibacanya bisa subsidi yang seperti ala subsidi BBM atau subsidi listrik, atau bisa juga sebenarnya pengeluaran kesehatan yang sekarang begitu besar, itu adalah subsidi sebenarnya. Cuma, kalau di nomenklaturnya, mungkin teman-teman di anggaran akan menganggap ini kan spending, Pak, bukan subsidi. Tapi intinya sama. Intinya adalah ini pengeluaran luar biasa di bidang kesehatan, khusus untuk penanganan COVID. Nah, dia menggantikan peran yang tadinya dalam tanda petik dibayar langsung oleh masyarakat, atau bahkan dibayar oleh BPJS Kesehatan. Contohnya apa? Contohnya adalah kebijakan bahwa apabila ada pasien yang sudah positif teridentifikasi COVID dan harus dirawat di rumah sakit sampai sembuh tentunya. Maka kalau tidak salah, ini kalau mungkin saya detail angkanya tidak terlalu ingat, si rumah sakitnya akan mendapat istilahnya kompensasi dari pemerintah sebesar, kalau tidak salah, 60 juta per pasien. Nah, ini yang pernah ribut-ribut, wah kalau gitu nanti semua pasien dianggap COVID saja. Nah, tapi mudah-mudahan kejadian di lapangannya tidak seperti itu. yang saya akini mayoritas itu melaporkannya dengan benar. Nah, yang 60 juta itu maksud saya itu adalah subsidi sebenarnya. Karena tadinya 60 juta itu either dibayar oleh orang yang sakit itu sendiri atau dibayar oleh asuransi atau oleh BPJS Kesehatan. Nyatanya pemerintah yang masuk dengan memberikan subsidi. Sama dengan ketika subsidi BBM, harga BBM menurut apa namanya, international market atau menurut international market harusnya sekian. Misalkan waktu itu 2 ribu. Bisa ambil angka saja 2 ribu, tapi karena daya beli masyarakat kebanyakan baru 1.500, yaudah pemerintah subsidi 50 rupiah per liternya misalkan. Jadi, ada kemiripan cuma beda nomenk lapor. Karena memang kita kan di spending itu ada belanja KL, ada belanja non-KL yang dikelola oleh Bedahara Umum Negara. Belanja Bun inilah yang kemudian memasukkan secara spesifik subsidi energi, listrik, maupun BBM, karena itu adalah subsidi yang dikelola langsung, tidak diberikan kepada KL. Itu sih cuma beda nomenklatur, tapi esensinya sama bahwa pemerintah itu intervensi dengan subsidi. Cara lain apa? Tidak hanya pajak atau subsidi, pajak untuk menggerakkan ekonomi, subsidi untuk membantu pelayanan masyarakat, tetapi bisa juga dalam bentuk mendorong misalnya produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri. Misalkan utamanya sekarang kan rame mengenai TKDN. Kita ingin kalau bisa produk-produk apalagi yang dibeli oleh pemerintah melalui government firm procurement melalui katalog LKPP, kalau bisa, yang TKDN-nya lumayan. Tapi TKDN lumayan itu tidak akan muncul kalau tidak ada pemihakan dari pemerintah. Pemihakan itulah yang disebut sebagai mandate di sini. Mandat. Jadi mandate itu mengharuskan pembelian barang yang dianggap underpriced. Underpriced dalam pengerjaan ini adalah barang-barang TKDN yang memang kalau tidak ada pemihakan, tidak ada dorongan, insentif, itu pasti tidak dilirik. Karena mohon maaf kita masih sangat tergantung pada import pada banyak hal. Dan banyak kecenderungan mungkin lobby importer sangat kuat sehingga akhirnya barang import yang selalu memenuhi kita. Dan terus terang waktu saya main restek, saya sangat shock mendapatkan data bahwa 95% alkes kita itu import. Bahkan importnya itu tidak tanggung-tanggung sampai import. Kalau yang sering diambil tes PCR, kan ada swap stick-nya. Nah, swap stick pun kita import. Belum lagi kalau kita bicara termometer, apalagi sampai ke USG dan segala macam. Tentunya, plus lagi 95% juga atau 90% bahan baku obat kita import juga. Jadi dengan import yang luar biasa besar kan berarti industri manufaktur kita nanti mati. Jadi jangan sampai ekonomi kita kemudian membuat kemandirian itu tergerus hanya oleh pragmatisme. Kemandirian yang disini maksud adalah kita bisa membuat sebagian besar produk yang kita butuhkan dengan kemampuan kita sendiri dan tentunya dengan harga yang ekonomis, harga yang wajar. Pragmatisme adalah memang kebanyakan kalau saya pedagang pun saya akan berpikir pragmatis. kalau saya ingin menjual barang A barang A-nya saya nggak nemu dalam menteri atau barang A-nya barangkali kurang berkenan buat saya yang buat saya langsung import saya langsung jual. Tentunya kemandirian versus pragmatisme ini harus disikapi oleh pemerintah tidak bisa berdiam diri tidak bisa bilang ya market ngomongin gitu sih market maunya pragmatisme nggak mau kemandirian. Saya yakin mungkin di sebagian besar negara di dunia ya pasti market akan memihak pragmatisan karena bicaranya cuma jual-beli simpel. Tapi saya yakin juga kalau belajar dari kasus negara maju ternyata ekonominya itu berpihak kepada kemandirian meskipun membutuhkan jangka waktu lebih lama dan lebih sulit yang lebih berdarah-darah lebih menyakitkan yaitu dengan penguatan industri dalam negeri. Nah caranya gimana? Nanti kita lihat banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membuat produk dalam negeri itu bisa lebih affordable bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui mandate tadi. Paling tidak untuk government procurement sebaiknya diarahkan untuk membeli produk dalam negeri. Satu lagi adalah kuota. Nah kalau kuota ini mungkin caranya tidak dengan sekedar membatasi tapi bagaimana caranya kita dengan instrumen fiskal instrumen kebijakan kekuan publik ingin membatasi penjualan barang tertentu. Nah contohnya ini pasti teman-teman Bia Cukai yang sangat paham familiar Bia keluar paling gampang Bia keluar yang terkait dengan sawit karena Bia keluar itu tujuannya adalah supaya Indonesia tidak kerjaannya cuma ekspor CPO doang karena CPO itu paling gampang bikinnya selama punya kebon punya pengolahan sederhana jadilah CPO dan CPO memang gampang jual karena yang beli itu pasti banyak karena orang pasti lebih senang beli mentahnya CPO-nya untuk diolah lagi menjadi produk lanjutan yang value edit-nya lebih mahal nah problemnya value edit lebih mahal itu dinamati oleh negara yang beli bukan oleh Indonesia nah kita seolah-olah kan jadi kayak di eksploitir kebonnya dengan hanya diambil minyaknya kemudian langsung dijual nah karena itu perlu ada pembatasan pembatasannya tidak dengan bilang pokoknya nggak boleh jual CPO keluar harus jual ke dalam negeri kalau cara seperti itu kemungkinan kita akan dilawan di mana-mana termasuk oleh WTO yang dianggap melanggar asas perdagangan internasional yang baik yang fair dan juga pasti dimusuhi oleh yang punya CPO atau yang punya sawit sendiri nah solusinya instrumen fiskal kebijakan keuangan publik yaitu biaya keluar dan biaya keluar itu kan pakai rate ratenya itu tergantung semakin hulu semakin tinggi maksudnya apa kita memang ingin kalau bisa Indonesia itu ekspornya lebih banyak yang ke arah hilir karena itu yang hulu harus dikenakan biaya keluar lebih besar supaya yang hulu itu tidak gampang dijual artinya orang ketika jual CPO jadi mikir wah kalau gue jual CPO berarti harus bayar biaya keluar sekian padahal harganya sekian berarti margin saya kecil dong oh lebih baik saya jual ke produsen dalam negeri yang mungkin mengolah CPO saya jadi minyak goreng jadi oleochemical atau jadi apapun jadi biodiesel misalkan nanti saya juga dapat margin yang lebih gede jadi seperti itu kira-kira cara berpikir kita bahwa pemerintah itu bisa hadir dimanapun tanpa harus menunjukkan dalam tanda petik gaya otoriterian gak ada tuh gaya ngelarang yang ada adalah oke silahkan ekspor tapi bayar biaya keluar sekian kalau saya ngapain sih mengenai biaya keluar karena kita punya tujuan ingin melakukan hilirisasi dari produk tertentu jadi Anda bisa lihat bahwa kebijakan yang Anda buat nantinya di dirjen manapun di kementerian keuangan itu akan masuk ke multi sektor termasuk sektor yang saya hari ini harus kita perhatikan secara saksama sektor manufaktur karena biaya keluar itu tujuannya supaya manufakturnya jalan sama dengan biaya keluar kakao biaya keluar kakao mungkin orang gak banyak melihat karena mungkin bukan dianggap produk yang yang inilah produk yang apa yang high profile dia rather low profile tapi ya kita juga sadar bahwa Indonesia salah satu penghasil kakao terbesar di dunia masuk empat besar meskipun di bawah pantai garing dan gana tapi ya kalau kita lihat siapa sih penikmat value terbesar dari rantai industri coklat Anda langsung nunjuk Swiss karena kalau beli coklat mahal adanya dari Swiss dari Belgia dari Eropa ya hampir gak ada yang dari Indonesia atau dari negara-negara yang saya sebut tadi jadi artinya apa ya kita cuma dieksploitir sebagai penghasil sumber daya alam dan tidak pernah diberdayakan sebagai penghasil produk ya kita cuma jago akhirnya sebagai apa ya namanya orang yang menghasilkan komoditi alias nanem atau nambang tapi kurang dikenal sebagai orang yang bikin produk ya ada beda yang besar nih produk sama komoditas komoditas itu kan sesuatu yang memang dibantu oleh alam dia ada ya kalau produk itu ya boleh dibilang itu adalah hasil karyanya manusia ya ini yang kita coba dorong dengan kebijakan keuangan publik ya nah jadi intinya pemerintah bisa sediakan secara langsung maupun melalui tangan swasta ya itu tidak ada masalah ya bahwa swasta pun bisa untuk melakukan pengadaan barang ya lanjut ya nah efeknya tentunya pasti ada efek langsung ya efek langsung misalkan untuk vaksinasi ya kita berharap herd immunity segera terkejar ya saya yakin kalau rate dari vaksinasi ini bisa dijaga ya mungkin mencapai 1 juta lebih atau bahkan kalau bisa 2 juta orang per hari mudah-mudahan herd immunity bisa lebih cepat apakah herd immunity akan menyelesaikan pandemi ya belum tapi intinya dengan adanya herd immunity tingkat kematian misalkan dan juga born dan okupansi rasio di rumah sakit itu bisa jauh lebih kecil ya sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran kalau orang sudah tidak khawatir terhadap covid-19 ini maka dia akan lebih berani melakukan aktivitas ekonomi tapi selama herd immunity ini masih jauh maka orang akan selalu menyimpan kekhawatiran kekhawatiran itulah kemudian dia bawa dalam aktivitas ekonomi sehingga kata WNC itu akan keluar terus kalau ditanya kenapa? ya dia juga belum yakin kondisi akan membaik ya nah jadi memang meskipun misalkan kayak hari ini PPKN kan untuk Jakarta misalkan sudah turun ke level 3 ya banyak pusat perbelanjaan restoran juga sudah buka tapi kalau pengamatan saya seminggu terakhir aja semuanya masih sangat sepi ya kenapa? padahal sudah pakai peduli-lindungi dan segala macam karena tadi psikologis orang itu masih tak masih khawatir ya karena dia tahu herd immunity masih jauh ya kalau tidak salah vaksinasi pertama itu sudah 60 juta ya tapi vaksinasi lengkap 1-2 itu mungkin baru 40 juta jadi masih jauh dari target 2 per 3 jumlah penduduk yang 180 juta ya 2 per 3 kali 270 kan 180 juta nah jadi memang kecepatan vaksinasi menjadi penting dan yang bisa mempercepat vaksinasi nggak bisa diserahkan kepada market itu harus benar-benar prioritas dari pemerintah ya nah lanjut ya oh sorry ini saya mau bahas sedikit ya mengenai political economy ini tadi yang kasus demokrat dan republic tadi ya jadi intinya kebijakan keuangan publik adalah nanti menjadi ciri khas dari kebijakan suatu pemerintahan meskipun ada juga kebijakan yang tidak keuangan publik misalnya kebijakan mengenai ini trade barrier ya apakah suatu negara itu relatifli bebas ya untuk ekspor-import atau ada yang kemudian mengenakan barrier karena dia ingin lebih melindungi dalam negeri tapi kalau saya perhatikan kampanye di banyak negara yang demokratis rata-rata yang didebatkan dibawa ke public debate itu selalu itu adalah terkait kebijakan fiskal apakah mengenai pajak apakah mengenai subsidi subsidi di sini jangan sekali lagi hanya dilihat dari subsidi energi tapi juga subsidi kesehatan subsidi pendidikan intinya spending untuk kebutuhan dasar lanjut lanjut ya terus nah jadi intinya pemerintah itu sangat berperan di dalam perekonomian satu negara meskipun kalau hanya melihat G government expenditure itu ternyata ya dampaknya mungkin Indonesia sekitar 10% lebih 12-13% ya tapi yang paling penting adalah meskipun pengeluarannya cuma segitu ya terhadap PDB tapi komponen lain dalam PDB yang paling besar misalkan kalau kita lihat CGIXM kan paling besar itu adalah konsumsi kalau di Indonesia ya konsumsi kemudian investasi ya kalau ekspor-import ekspor-import mungkin kita exclude lah karena itu adalah merupakan selisih ya tapi kalau kita bandingkan tiga deh konsumsi yang berarti merepresentasikan masyarakat I investasi yang merepresentasikan dunia usaha dan G yang merepresentasikan pemerintah betul diantara tiga itu di Indonesia G yang paling kecil ya meskipun di banyak daerah terutama di level kabupaten masih banyak sih yang G-nya itu dominan ya hanya maksudnya dia lebih tinggi daripada investasi tapi in general di Indonesia itu posisinya nah tetapi angka C dan angka I yang lebih besar dari G itu sebenarnya terjadi karena kebijakan yang dibuat di G ya jadi government expenditure itu akan mengarahkan bagaimana perekonomian satu negara ya kalau tadi misalkan saat ini apa defisit ya misalkan G-nya itu pengeluaran kan jadi besar kalau pengeluaran jadi besar pasti defisit ya karena penerimaannya juga berbatas nah pertanyaan pertama kenapa sih harus defisit besar ya nah defisit besar itu sebenarnya kalau kita lihat C, I, dan G tadi kenapa G-nya itu kemudian harus dalam tanda petik menderita dengan defisit besar itu dalam rangka memicu C dan I karena C dan I itu lebih besar kontribusinya terhadap PDB jadi kalau kita ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi jangan didongkraknya hanya di G-nya sendiri karena istilah G-nya itu gasnya nggak kencang yang paling kencang adalah C nomor 2 I jadi ya kita bagaimana caranya supaya gas yang tadinya masih seret ini dikasih lubrikan supaya lebih cepat nah lebih cepatnya itu dengan apa kebijakan pajak termasuk insentif pajak tadi contoh waiver dari PPNBM otomotif misalkan dan juga pajak-pajak lain yang pernah dijanjikan kemudian satu lagi di sisi pengeluaran termasuk untuk Bansos BLT itu kan butuh tentunya anggaran yang sangat besar belum lagi untuk kesehatan belum lagi karena pendidikan harus online berarti harus ada tambahan biaya misalnya untuk kursa misalkan jadi akhirnya pengeluaran yang besar penerimaan terbatas sebelum lagi penerimaan ini kan terpengaruhi oleh kondisi ekonomi yang sedang terpengaruh oleh pandemi sehingga akhirnya defisit pasti besar nah jadi ini paling penting untuk Anda semua juga bisa menjelaskan publik kenapa ada masa dimana kita harus defisit begitu besar itu tidak lain adalah cara untuk bisa mendongkrak kegiatan ekonomi khususnya C konsumsi masyarakat jadi justru yang diperhitungkan awal itu adalah masyarakatnya householdnya berikutnya investasi dunia usaha karena bagaimanapun I-nya maju C-nya juga pasti maju karena kalau I-nya maju dia bisa mempekerjakan orang lagi orang income-nya membaik income-nya membaik konsumsinya pasti naik jadi intinya pemerintah berperan langsung melalui G tapi yang lebih penting adalah tidak langsungnya yang kemudian memicu pertumbuhan C dan I yang kemudian ujungnya memicu pertumbuhan ekonomi lanjut ini juga saya sedikit ingin bicara mengenai peran pemerintah yang lain tadi kan mengenai alokasi resources dan otomatis alokasi resources ini juga tidak hanya antar kementerian lembaga pasti kementerian lembaga ada perubahan pasti kementerian kesehatan sekarang harus terima ini yang lebih besar tapi mungkin jangan lupa bahwa pemerintah kita bukan yang centralized pemerintah kita itu decentralized sehingga akhirnya beban untuk misalnya penanganan pandemi juga harus di-share dengan Pemda selain ada yang langsung dikendalikan oleh pemerintah pusat nah disitulah kemudian termasuk kepada daerah juga harus dilakukan penyesuaian dari resources-nya dan kebijakan transfer itu juga akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah dan kalau untuk KL tadi sudah jelas mudah-mudahan tidak ada dispute lagi bahwa penanganan pandemi itu harus jadi prioritas apakah penanganan ekonomi pemulihan ekonomi penting sama pentingnya tetapi pemulihan ekonomi itu tidak harus dilakukan dengan spending langsung kecuali mungkin bank source karena pengaruh bank source itu cukup signifikan terhadap naiknya konsumsi masyarakat paling tidak menjaga konsumsi masyarakat tapi pengaruh lain misalkan melalui kebijakan instead of pakai direct spending itu juga akan memastikan public goods sorry memastikan ekonomi akan berjalan lebih baik dan public goods tetap terjaga dimana kesehatan misalkan itu akan ditangani langsung secara serius oleh pemerintah dan tentunya daerah tidak dilupakan tapi memang mungkin daerah juga harus ikut sacrifice akhirnya karena ada porsi yang tadinya untuk desentralisasi untuk keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang harus diambil untuk apa? untuk penanganan COVID-19 untuk BLT dan seterusnya jadi disinilah seni dari keuangan publik adalah bagaimana kita mengalihkan resources dari satu tempat ke tempat lain kalau kita punya kemudahan untuk memperbesar resources begitu saja mungkin kita tidak perlu belajar susah-susah seperti ini masalahnya memperbesar resources ya dalam tanda ketik seperti menambah utang dengan jumlah besar itu bukan hal yang mudah dan bukan hal yang tentunya secara politik populer jadi cara terbaik pertama adalah bagaimana kemampuan kita melakukan reallocation of resources lanjut ya lanjut nah ini 2022 mungkin lanjut saja karena pada intinya sama seperti yang saya sampaikan akan fokus pada kesehatan dan juga perlindungan UMKM nah intinya yang saya sampaikan adalah bahwa kebijakan di keuangan publik atau kebijakan fiskal itu akan sangat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi makro meskipun sekali lagi G-nya itu relatif kecil artinya G itu kalah jauh dibanding C household consumption maupun oleh investment baik public investment maupun private investment nah sendi-sendi dari makroekonomi seperti kita tahu adalah selain kebijakan fiskal adalah kebijakan moneter yang sekarang dikendalikan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia dengan instrumen money supply money demand dan instrumen utamanya tingkat bunga kebijakan dari BI rate itu yang penting karena BI rate itu juga sama itu juga bukan kita menambah supply credit begitu saja di market tapi dengan sinyal tingkat bunga akan ketahuan mau kemana arahnya mau ke pengetatan atau mau ke ekspansi nah dalam masa pandemi mau gak mau yang kita butuhkan kan adalah pemulihan ekonomi ekonomi harus terjalan ekonomi hanya bisa jalan kalau cost of fund-nya rendah berarti ya sekumbungannya tidak bisa dinaikkan artinya diturunkan sampai pada tingkat dimana masih relatif aman dan setelah itu mungkin baru akan dinaikkan dalam waktu yang lama sampai ekonomi menunjukkan pemulihan nah kondisi moneter terutama dan juga fiskal juga akan terpengaruh oleh neraja pembayaran neraja pembayaran kan ada dua ada current account ada capital account nah di current account itulah kita bisa melihat selisih antara ekspor dan import barang dan jasa karena di Indonesia ini menariknya kalau kita hanya menghitung ekspor import barang kita itu surplus in general surplus tapi begitu memasukkan current account sorry memasukkan neraja jasa ekspor import jasa kita menjadi negatif dan negatifnya itu sudah berlangsung dalam waktu yang lama padahal kalau saya lihat banyak negara yang ekonominya bisa tumbuh lebih cepat karena current account bisa positif nah berarti kita jangan hanya fokus nantinya dalam membuat kebijakan fiskal jangan hanya pada melancarkan ekspor barang atau bagaimana menseleksi import barang tapi juga termait dengan jasa nah ini mungkin kebijakannya agak berbeda tapi gak akan jauh-jauh dari kebijakan terkait pajak terkait subsidi terkait cukai misalkan tidak akan jauh-jauh dari situ karena kalau kita bicara raca pembayaran kita bicara harus keluar masuk barang dan jasa nah tentunya kestabilan dalam moneter fiskal dan raca pembayaran yang solid itulah yang akan menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi memang banyak yang berargumen kalau perlu defisit besar saja untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tapi tentunya kita harus melihat juga kemampuan kita nantinya dalam melakukan pinjaman yang nanti kita bisa bahas secara khusus kalau moneter juga gak bisa main pacu dengan istilahnya cetak duit saja supaya pertumbuhan ekonomi karena cetak duit itu kalau tidak hati-hati bisa larinya ke arah inflasi terutama kalau sektor suplainya sektor produsenya tidak sanggup mengejar demandnya sedangkan raca pembayaran sekali lagi bagaimana caranya supaya kalau ada defisit di current account itu bisa ditutup dengan surplus di capital account sehingga overall balance of payment itu surplus kalau balance of payment surplus bisa menambah cadangan devisa sekarang ini kita sangat bergantung kepada arus masuk uang arus masuk uang ada dua ada yang jangka panjang seperti FDI PMA ada yang jangka pendek di pasar modal misalkan atau obligasi nah ini yang kadang-kadang mengkhawatirkan kalau ada kebijakan yang secara global tidak menguntungkan kita terutama kalau ada kenaikan tingkat bunga di negara yang ekonominya besar itu bisa membuat capital outflow dan yang akan terpengaruh pertama bukan FDI bukan FDI yang keluar tapi yang inflow dari pasar modal dan obligasi ini yang bisa terpengaruh dan ini bisa langsung nanti kena hit pada nilai tukar kita lanjut lanjut ini tadi sudah saya jelaskan secara umum cuma ini aja mungkin yang saya ingin sampaikan bahwa konsumsi itu memang kalau belajar teorinya kan kadang-kadang C fungsi dari Y tapi yang benar adalah fungsi dari YD D kecil dimana D kecil itu adalah disposable jadi konsumsi adalah pengaruh dari disposable income disposable income itu adalah income after tax jadi income kita dikurangi dengan tax jadi apa Bapak Ibu konsekuensinya tax itu akan sangat menentukan tingkat konsumsi padahal konsumsi akan menentukan paling tidak di Indonesia pertumbuhan ekonomi kita jadi memang misalkan pernah ada wacana untuk mengurangi PPN atau membuat PPN tidak dipungut atau bagaimanapun skenarionya itu tujuannya supaya konsumsinya meningkat atau intinya membuat produknya menjadi lebih menarik lebih kompetitif sehingga konsumennya lebih banyak jadi intinya tax memang sangat berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan investment tadi lebih dipengaruhi oleh tingkat bunga karena pasti tingkat bunga itu yang nomor satu yang dicari oleh pengusaha tapi juga pengusaha tidak akan nolak kalau ada insentif dimana insentif itu datangnya dari pemerintah apakah itu insentif pajak atau insentif atau yang sekarang istilahnya tax spending tax spending atau insentif yang diberikan dalam bentuk lain seperti tadi mandate pengadaan khusus oleh pemerintah dan seterusnya jadi intinya dua-duanya ini C dan I ini memang mau tidak mau akan sangat dipengaruhi oleh tindakan dan kebijakan dari pemerintah lanjut oke ini hanya untuk menunjukkan tadi porsinya porsi dari PDB kita lihat konsumsi pertumbuhannya yang relatif paling besar jadi intinya begini kalau lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia lihat pertumbuhan konsumsi karena konsumsi itu masih dominan jadi kalau pertumbuhan kita itu kan pernah relatif agak stagnan di sekitar 5% itu kan gara-garanya salah satunya karena konsumsinya memang sekitar 5% dan kalau konsumsinya melemas sedikit saja itu langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nah sebenarnya hal itu bisa diatasi kalau investasi tumbuhnya tinggi tapi sayangnya investasi saat ini tumbuhnya belum bisa terlalu tinggi memang bisa lebih tinggi dari konsumsi tapi belum cukup tinggi idealnya mungkin investasi tumbuhnya harusnya mendekati 8, 9 bahkan sampai 10% karena Indonesia memang masih sangat kekurangan untuk investasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lanjut ini untuk menunjukkan government expenditure intinya government expenditure tidak harus besar tetapi yang paling penting tepat sasaran nah kalaupun ada kemudian kejadian seperti di grafik kelihatannya menaik jadi besar itu karena ada kejadian khusus jadi intinya government expenditure is becoming very relevant ketika the government has to really step in government benar-benar harus turun tangan seperti masa pandemi ini sehingga mau gak mau government expenditure-nya harus jauh lebih besar dari biasanya tapi in general kalau kondisinya tidak ada sesuatu yang sifatnya force major seperti pandemi ini maka yang paling penting dari government expenditure bukan pada jumlahnya tapi benar-benar pada kebijakannya alokasi anggarannya alokasi resources-nya berapa pajak yang akan dikenakan berapa utang yang akan dicari misalkan itu lebih penting daripada berapa besarannya karena dalam kondisi normal dia bukan penyumbang terbesar jadi artinya akan sangat bagus tentunya kalau government expenditure naik terus dan itu harusnya wajar naik terus tapi orang lebih menunggu apa yang menjadi sasaran dari belanja tersebut lanjut kenapa tadi sasaran belanja itu menjadi lebih penting karena terus terang kita punya sedikit problem di penerimaan ini sebelum bicara penerimaan atau pengeluaran akibat covid sejak saya Menteri Keuangan saya juga baru menyadari bahwa masalah terbesar kita adalah tax ratio tax ratio kita menurut saya terlalu rendah even untuk standar ASEAN itu sudah menggunakan berbagai macam formula dari pajak perpajakan pajak tambah bea cukai ditambah dengan penerimaan dengan PNBP tapi kok kenyataannya masih relatif lebih rendah dari peer kita di ASEAN nah ini tentunya yang membuat akhirnya pengeluaran kita juga menjadi terhambat padahal mungkin untuk negara seperti Indonesia emerging economy jadi bukan negara belum negara maju mungkin bahwa pemerintah tetap bukan yang paling besar tetap penting artinya dia tetap menjadi faktor yang menentukan pergerakan pertubuhan ekonomi secara tidak langsung nah ini yang terhambat karena penerimaan kita yang terhambat terbatas belum lagi karena ada batasan defisit hanya boleh 3% dari PDB nah sehingga akhirnya kemampuan kita melakukan alokasi resources menjadi sangat sangat penting kalau untuk negara mohon maaf saya ambil contoh negara yang kaya minyak yang expenditure bisa ya semaunya aja karena duitnya berlipah kalau harga minyak lagi bagus ya dia mungkin nggak mementingkan resource alokasi resources karena resources are available intinya nah ketika resource nya menjadi scarcity seperti yang kita alami sekarang dengan pengeluaran maka ya yang paling penting adalah di dalam scarcity itu kita menerapkan prinsip ekonomi mana yang paling optimal yang mau kita keluarkan ya terutama dalam masa normal ya kalau masa pandemi ya there is no question semua orang akan bilang harus ke kesehatan ya nah jadi intinya sekarang untuk negara seperti Indonesia memang salah satu kuncinya untuk kebuangan publik kita harus benar-benar bereskan dulu penerimaan makanya TOPP itu waktu itu saya bentuk karena saya sudah istilahnya gerah ya melihat pajak kok susah benar naiknya padahal tax ratio-nya rendah sekali gitu ya dan saya lihat juga orang-orang Indonesia makin lama kesejahtera kok mungkin GDP per kapitanya naik ya kegiatan ekonomi juga naik terus tumbuh terus kok pajaknya nggak bisa secepat pertumbuhan ekonomi nah itu yang kemudian mengharuskan kita untuk serius mendalami pajak karena kalau pajaknya itu makin bagus penerimaan total makin bagus maka pengeluaran juga bisa lebih cepat dengan katakan kapasitas utang yang sama dan ini akan membuat kita juga lebih punya nafas untuk melakukan ekspansi ekonomi lebih cepat lanjut nah ini yang defisit yang tadi saya katakan memang di masa pandemi ini yang harus kita perhatikan adalah defisitnya pasti membesar nah bicara mengenai defisit atau utang lah sebenarnya orang lebih suka ngomong utang kok orang akan selalu bertanya kita bisa nggak kembaliin utangnya nah ini memang kita harus pertama melihat kepada tingkat bunga dari utang kita terutama utang yang dalam bentuk obligasi negara ya baik dalam rupiah maupun US dollar nah sebenarnya kalau misalnya utang kita sudah dalam rating yang bagus dan sekarang kita sudah dapat semuanya rating dari standard and poor dari feeds ya sama satu lagi itu nah kita udah sebenarnya dalam kondisi orang sudah percaya artinya keuangan negara kita sudah dianggap kredibel dan pengalaman saya juga kalau dulu roadshow selalu menunjukkan bahwa mereka sangat percaya dengan kemampuan Indonesia untuk membayar ya membayar kembali investasi obligasi mereka ya baik kupon maupun prinsipalnya tapi tentu saja karena ini adalah isu politik maka harus diupayakan juga agar utang itu paling tidak dalam range yang terkendali terkendali dalam pengertian menurut saya pemberian batas itu baik ya meskipun kalau terlalu kaku itu juga menyulitkan ya kenapa karena kalau dalam kondisi pandemi dimana defisit besar maka harus ada purpose seperti yang kita alami kemarin ya tapi sebenarnya kalau saya perhatikan banyak negara yang defisit APBN-nya lebih besar daripada Indonesia ya mereka intinya satu yaitu mereka yakin mereka bisa mengembalikan dan satu lagi yang membuat keyakinan nah ini penting sekali untuk memperluas basis investor di Indonesia kenapa Jepang berani punya utang 200% GDP-nya sendiri ya tidak lain karena mayoritas surat utang Jepang kalau tidak salah hampir 90% surat utang Jepang itu dibeli oleh orang Jepang sendiri ya dibeli oleh orang Jepang sendiri sehingga ya istilahnya tidak perlu khawatir nanti mereka ras rame-rame ngebuang obligasinya Jepang enggak lah mereka orang Jepang yang patriotik yang tetap saja ingin membantu negaranya meskipun dia mendapatkan manfaat dalam bentuk kupon dari obligasi tersebut nah di Indonesia memang isunya adalah karena peran asingnya masih sangat besar sehingga vulnerability akibat kepemilikan asing dalam surat utang negara kita masih menjadi isu stabilitas ekonomi nah ini yang barangkali bisa terus diperbaiki sehingga lama-kelamaan orang enggak akan ribut lagi soal besaran utang selama kita punya kemampuan membayar Amerika kira-kira 100% dan kalau kita lihat treasury bill Amerika siapa pemilik terbesarnya China yang sekarang katanya dianggap sebagai rivalnya apakah China nanti akan iseng tarik rame-rame enggak juga China itu ke sana bukan untuk memasai Amerika dia ingin mendapatkan manfaat dari treasury bill dan Amerika pede sekali bahwa treasury bill mereka itu akan stabil itu enggak akan mungkin menimbulkan goncangan perekonomian jadi menarik nih kita bicara mengenai APBN itu sebenarnya APBN dan beyond karena larinya bisa kemana-mana sampai kepada kondisi surat utang sampai kepada persepsi dari investor dan memang pengalaman saya kalau dulu senangnya kalau ketemu investor yang orientasinya jangka panjang orientasinya yang pokoknya yang paling penting kupon dipastikan dan tidak ada kebijakan yang kontroversial itu saja kadang-kadang yang mereka minta jangan bikin kebijakan kontroversial dan soal cash flow itu harus aman nah itu kuncinya halaman berikut ini saya mau bahas sedikit mengenai satu fenomena yang barangkali mulai jadi pembicaraan hari-hari ini kita tahu Amerika tentunya ingin segera keluar dari dampak negatif akibat pandemi dampak negatif ekonomi akibat pandemi nah satu cara tadi secara kesehatan mereka luar biasa ininya vaksinasinya supaya herd immunity segera tercapai Amerika itu kalau nggak salah vaksinasi lengkapnya sudah di atas 200 juta masyarakat orang Amerika itu 370 kalau nggak salah ini 200 juta mungkin 250 juta udah sekarang jadi udah cepat sekali dan bahkan tadi vaksinnya gratis gampang didapat dan tidak perlu ya kalau di Indonesia harus ke sentra vaksinasi ini sentra vaksinasi ini ini cukup ke ada drugstore disana yang terkenal ada Walgreens ada CV apa namanya itu tinggal tinggal suntik aja ya nah itu satu tapi satu lagi adalah dia melakukan seperti tahun 2012 2013 sorry sebenarnya mulai 2009 yaitu kualitatif easing kalau 2009 kualitatif easing mereka lakukan karena kan mereka baru kena financial crash ya apa krisis ekonomi Amerika tahun 2008 ketika ada Enron dan segala macam itu kemudian pasarnya kolaps terutama secondary mortgage dia ingin bangkitkan ekonomi dengan kualitatif easing ya beli obligasi macam-macam lah nah kemudian karena kemudian dianggap sudah cukup ya maksudnya relaksasinya dianggap sudah cukup tingkat bunga yang rendah itu mulai dinaikkan lagi oleh si FED ya nah ketika tingkat bunga dinaikkan Anda tahu kan pasti ada capital outflow dari negara-negara yang ya istilahnya yang belum menjadi standar untuk investasi ya sehingga semua kembali ke rumahnya yaitu tempat yang paling safe yaitu US dollar atau treasury bill nah terjadilah namanya taper tantrum nah hari-hari ini karena Amerika sedang melakukan kualitatif easing bersamaan dengan vaksinasi untuk mencoba mengatasi kondisi ekonomi maka gubernur Fed Powell sudah memberikan indikasi ya bahwa ada kemungkinan kualitatif easing ini akan di stop ya atau akan dikurangi ya dan ketika dikurangi ada konsekuensi ada kemungkinan kenaikan tingkat bunga ya coba berikutnya nah ini yang terlihat di Amerika yaitu karena pertumbuhan ekonominya sudah menjanjikan terutama melalui PMI ini purchasing manager index ya nanti kita juga pelajari khusus ini adalah salah satu lead indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi ya karena dia lebih cepat bisa dihitung atau diestimasi dibandingkan GDP-nya sendiri yang harus dikeluarkan oleh statistical bureau ya nah karena sudah ada apa tendensi ekonomi naik ya maka otomatis ada kemungkinan kalau ekonomi membaik demand kan akan makin besar ya nah pertanyaannya apakah demand yang makin besar dengan daya beli yang makin baik akan bisa diimbangi oleh supply ya kalau dalam kondisi normal khawatirnya supply-nya yang gak bisa ngejar sehingga terjadi ini inflasi ya nah saat ini yang kita baru lihat adalah ini ada kemungkinan nih ya mulai akan ada kenaikan tingkat harga karena ekonominya mulai pulih pertumbuhan membaik ya lanjut nah kenapa perlu koordinasi nantinya untuk menghadapi ini karena kalau kita lihat CPI di Amerika ya consumer price index sudah mulai meningkat nah sekarang pertanyaan besarnya kalau CPI meningkat apakah langsung akan ada gerakan untuk meningkatkan tingkat bunga ya terutama dari tibil ya dan juga tingkat bunga acuan seperti BI rate misalkan nah ternyata menariknya kalau kita lihat di grafik kenaikan IHK-nya kenaikan CPI-nya ini atau kenaikan harga secara umum ya ternyata tidak langsung diikuti dengan kenaikan tingkat bunga yang tibil tiga bulan ya treasury bill tiga bulan kita juga punya tingkat bunga apa itu SPN ya surat perbedaan negara tiga bulan ya nah ini tibilnya SPN-nya dia ya tiga bulan ternyata kok nggak berkorelasi ya artinya apa ya ini kita harapannya kalaupun nanti ada semacam taper tantrum ya tadi apa tapering ya yang kemudian menimbulkan tantrum menimbulkan gejolak nah kita harap tapering-nya ini yang lebih soft kenapa karena kemungkinan penghentian dari quantitative easing ini tidak serta-merta memicu kenaikan tingkat bunga yang bisa menyebabkan capital outflow besar-besaran dari emerging economy kenapa karena dengan adanya pandemi kondisi ekonomi kan banyak yang pabrik-pabrik pasal berhenti bekerja ya karena apa harus social distancing orangnya juga takut covid dan segala macam akhirnya masih banyak dari sisi supply kapasitas produksi yang idle yang barangkali masih bisa nanti di utilisasi untuk memenuhi demand yang naik jadi artinya supply-nya diharapkan masih bisa matching dengan demand-nya nah kalau itu meskipun ada mungkin kenaikan tingkat bunga tapi harapannya tidak pada level yang kemudian membuat terjadi capital outflow besar-besaran atau yang naik mungkin tibil 3 bulannya tapi belum tentu itu juga memicu tingkat bunga acuannya dan untuk menghadapi untuk menghadapi itu di Indonesia karena di Indonesia kita pernah mengalami 2012-2013 ya harus ada koordinasi fiskal dan moneter dari fiskalnya pasti harus ada pengetatan karena bayangkan kalau terjadi kenaikan tingkat bunga kemudian terjadi capital outflow dari Indonesia misalkan sebagian uang balik ke Amerika padahal kita masih butuh financing untuk defisit bagaimana caranya kita jual surat berharga nantinya ketika investornya lagi nyari US dollar kok gak nyari rupiah gitu ya nah jadi atau lagi pengen balik ke Amerika belum mau ke Indonesia sehingga akhirnya nanti tingkat bunga kita menjadi sangat mahal ya untuk melakukan pinjaman tersebut atau kita gak jadi minjam tapi akibatnya kebutuhan yang besar karena pandemi nanti takutnya bisa tidak terpenuhi nah disitulah koordinasi fiskal dan moneter itu menjadi penting ya memang kalau kondisi 2013 ya BI harus menaikkan tingkat bunga nah sekarang ini masalahnya beda naikin tingkat bunga itu berarti memperlambat recovery ekonomi ya jadi memang antara fiskal dan moneter ini harus istilahnya gas dan remnya benar-benar dijaga supaya kalaupun terjadi tapering di Amerika tadi kita masih bisa memitigasi dampaknya ya dengan tanpa mengorbankan pemulihan ekonomi yang tentunya sangat kita harapkan ya lanjut oke saya rasa itu mungkin ya waktunya juga sudah cukup banyak yang saya ambil untuk mencoba menjelaskan kira-kira apa yang menjadi skop dari mata kuliah kita satu semester ini dan sekaligus memberikan pemahaman kepada Anda semua sebagai bagian dari Kementerian Keuangan betapa pentingnya setiap kebijakan yang Anda ikut terlibat paling tidak dalam formulasinya terhadap kondisi perekonomian makro maupun juga sektoral karena nanti kita juga akan bahas yang sektoral seperti perdagangan manufaktur dan mungkin juga di sektor biasa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Bambang baik sudah sekalian tadi sudah sangat keruntun dan sangat jelas berbagai kebijakan yang sudah bisa dilakukan dalam konteks kebijakan fiskal satu kalimat saja saya bisa sampaikan seperti yang sampaikan Prof. Bambang tadi APBN and beyond artinya begitu banyak hal yang bisa dilakukan kebijakan itu tidak hanya sekedar dari sektor public finance tapi juga di luar itu adalah sektor sektor ekonomi lainnya kemudian Prof. Bambang ini saat ini banyak memiliki pengalaman juga karena beliau sekarang berbagai aktivitas di perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan diberikan advice oleh Prof. Bambang sebagai komisaris jadi pengalaman pengalaman beliau ini juga mungkin sangat bermanfaat buat kita semua saya akan mengumpulkan pertanyaan yang ada jadi tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik saya sudah buatkan ini ringkasannya jadi mungkin silakan Prof. Bambang satu persatu nanti kita coba jawab dari Prof. Bambang ini dari Saudara Nesar mohon izin bertanya dalam intervensi pemerintah dicontohkan dilakukan insentif pajak berupa penurunan atau pembebasan tarif pajak untuk mendorong demand dalam teori kardian ada kemungkinan insentif ini justru direspon masyarakat dengan menahan konsumsi yang mengakibatkan masyarakat lebih membeli saving daripada konsumsi sehingga akibatnya justru peredahan jumlah uang akan berkurang dan lebih banyak saving jadi sifat daripada ekspansinya diberkurang bagaimana antisipasi pemerintah apabila kebijakan pisalnya tidak direspon sesuai harapan oleh masyarakat kemudian Saudara Gede izin tanya Prof. kebijakan seperti apa yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemandirian versus pragmatisme khususnya pengadaan alkes di masa pandemi di pemberitaan media diberitakan sebenarnya ada yang ingin berproduksi dalam negeri tapi masih salah dengan produk luar itu kira-kira bagaimana pandangan dari Prof. Bambang kemudian yang ketiga tapering tadi saya rasa sudah dijawab Saudara Dendi oleh Prof. Bambang kalau nanti masih kurang silakan untuk menanyakan lagi mungkin dua pertanyaan dulu Prof. Bambang untuk dijawab saya sajikan di sini jadi insati pajak yang justru yang kurang di telefon oke ini saya juga sambil lihat chat supaya masih ingat pertanyaannya jadi yang pertama dari siapa tadi dari Nesar saya sampaikan ada di ini ada di layar silakan oke untuk Nesar nah insati pajak kalau saya lihat itu pasti memberikan dampak cuma mungkin yang dimaksud bukan insentifnya tidak di respons tetapi insentifnya dianggap bisa terlalu kecil atau dianggap kurang tepat sehingga seolah-olah tidak ada respons dari masyarakat kalau secara mikro mungkin pasti ada yang respons cuman kan kita berharap insentif ini memberikan dampak yang signifikan nah signifikansinya itu yang tidak terlihat saya bisa melihat di awal pandemi karena memang waktu itu kondisinya kita harus maklumi kondisi di mana kita mungkin semua panik karena tahu-tahu ekonomi jadi jadi lumpuh karena tidak boleh ngapa-ngapain kemudian juga kondisi keuangan negara kita dari dulu pun sudah defisit sehingga pasti kita langsung memikir nambah pengeluaran dari mana duitnya sehingga memang akhirnya yang menjadi jurus untuk memberikan insentif adalah dipajak nah padahal kalau saya bicara sama sebagian pengusaha pada waktu itu karena saya waktu sebagai man listek mereka mengatakan insentif pajak bagus kita pasti manfaatkan katanya tetapi bukan itu yang kita harapkan dalam masa pandemi ini nah sebenarnya pertanyaan Nesar itu karanya sana jadi maunya insentif pajak untuk ikut memulihkan atau paling tidak membangunkan kegiatan ekonomis masa pandemi tapi ternyata tidak terjadi karena bagi para pelaku yang harusnya menikmati dianggap barangkali kalau saya coba bahasakan dianggap kurang tepat saja bukan itu kalau mereka bilang bukan itu Pak yang kita cari kalau bukan itu kan artinya kurang tepat bukan kurang besar karena kalau kurang besar dia bilang insentifnya kekecilan cuma sekian persen misalkan tapi kalau dia bilang bukan itu Pak yang kita cari berarti ada yang kurang tepat terkait dengan pandemi itu bahkan waktu itu bilang sebenarnya waktu itu di awal yang harusnya di boost segera itu justru yang BLT-nya bantuan tunainya jadi gak usah lah pakai bansos-bansosan yang barang tapi langsung tunai supaya apa supaya terjadi siklus pergerakan ekonomi dimana orang akan langsung melihat memang itu yang dibutuhkan masyarakat jadi pengusaha waktu itu maunya ada kucuran fresh cash tunai langsung kepada masyarakat masyarakat langsung punya daya beli meskipun sifatnya instant dan memang temporer dibandingkan waktu itu kalau gak salah ada misalnya ini pembebasan atau keringanan pajak untuk perol untuk pajak karyawan pajak gaji misalkan atau misalkan pernah juga ada insentif penundaan pembayaran pajak nah itu kadang-kadang dianggap kurang tepat sehingga yang di teori Ricardian itu bisa saja terjadi tapi saya yakin yang Ricardian itu maksudnya adalah sebenarnya masyarakat belum yakin bahwa kalau dia konsumsi dengan menggunakan insentif pajak maka dia akan better off kondisinya kenapa? karena tidak ada kepastian jadi memang insentif pajak ini harus disandingkan nanti dengan consumer confidence karena ada tuh confidence index menurut saya itu harus dimonitor terus kalau PMI kan lebih ke sektor manufaktur tapi kalau consumer confidence index itu larinya ke konsumsi masyarakat nah itu yang harus disandingkan dengan insentif pajak kalau misalnya kita berikan insentif pajak padahal consumer confidence masih rendah atau masih belum meyakinkan saya khawatir yang Ricardian itu terjadi yaitu masyarakat oke saya dapat insentif tapi saya gak berani konsumsi karena saya gak tahu pandemi ini akan berapa lama dan pemerintah punya jurus gak ngatasi pandemi confidence-nya kan kurang confidence kurang gak berani dia belanja mendingan dia saving duitnya kalaupun dia dapat manfaat dari insentif saya saving gak saya belanjakan kira-kira gitu jadi yang saya tangkap adalah consumer confidence index itu menjadi salah satu indikator penting untuk menyandikan insentif yang diberikan sekali lagi untuk melihat gampang nah yang kedua kebijakan seperti apa yang paling tepat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemandirian di masa pandemi ini sodara gede ya nanya ya ya gede untuk mas gede mungkin cara berpikir saya begini terus terang memang ini it strikes me it strikes me lah ketika saya lagi di menristek ketika saya makin tahu bagaimana kondisi manufaktur kita ya ternyata karena waktu itu kita mencoba mendorong inovasi di ventilator ya alkes ya maupun di katakan obat herbal yang kategorinya termasuk obat ya saya juga kaget sekali bahwa bahan baku obat kita kalau gak salah 95% dari total ya jadi kalau mas gede hari ini misalnya minum vitamin C ya 500 miligram misalnya per hari mungkin pas dilihat botolnya wah ini buatan Indonesia nih vitamin C-nya pabriknya segala macam betul yang bikin vitamin C-nya pabrik dari Indonesia tapi bahan bakunya karena itu kimia itu yang 95% import ya nah satu lagi yang alkes ya yang alkes juga luar biasa jadi saya juga mesin saya bukan engineer tapi saya bisa melihat kok bahwa ventilator itu bukan sesuatu yang kompleks lah buktinya dalam waktu yang latih singkat apakah UI, ITB sampai BPPT, LIPI itu semua bisa bikin ventilator dengan kategori dengan apa spek-speknya masing-masing gitu ya ada yang untuk HFC ada yang untuk apa namanya untuk ambulans ada yang untuk keperluan rawat inap ada yang untuk IGD ya yang belum bisa itu yang intrusif yang harus dimasukkan lewat langsung ke paru-paru kita itu itu memang belum bisa Indonesia tapi yang lainnya bisa dan unfortunately 100% import sampai kejadian COVID nah itu terjadi kenapa ya betul sekali itu karena pragmatisme yang terjadi sejak lama nah pragmatisme itu juga terjadi karena mudahnya kita melakukan import ya jadi ya saya rasa kalau Mas Gede dalam posisi itu juga mikir ya kok jadi orang kok ngapain susah-susah ya kalau ada kesempatan dan saya tidak melanggar saya tidak melanggar hukum yaudah import aja ya gak dilarang kok import ya itu kalau mikirnya gak mau susah nah karena itulah kita harus mengarah mau susah sedikit kemandirian nah caranya gimana caranya salah satunya insentif sorry instrumen maksud saya instrumen yang ada dalam teman-teman keuangan khususnya di BKF saya ingat sekali waktu di BKF sebagai kepala saya juga harus jadi apa tuh ketua tim yang yang ngurusin anti-dumping ngurusin BA masuk ya saya udah lupa teman-teman timnya ya pokoknya tim yang ngurusin itulah BA masuk dan BA masuk yang biasa termasuk BMAD dan yang BA masuk pengamanan ya nah disitu saya pelajari oh ternyata cara kita untuk tadi-tadi untuk bicara misalkan Alkes nih ya Alkes itu kan bahannya ada yang dari besi misalnya kita perlu besi ya nah ketika kita ingin tadi mencoba membuat Alkes buatan sendiri misalkan pertanyaannya kan BA masuk itu kan menurut HS ya nah HS Code itu kan ada BM untuk besi misalkan misalkan alat kesehatannya mayoritasi besi ya apa namanya materinya ada besinya ada HS untuk besi ada HS untuk apa namanya si ininya untuk alat kesehatan untuk ventilator misalnya jangan deh alat kesehatan aja nah pertanyaannya yang BM mau kita kasih kemana nah itu kan pertanyaan kalau ditanya ke apa importir Alkes udah Alkes aja di nolin kita butuh Alkes nih 270 juta penduduk nanti sekian orang sakit covid perlu ventilator kita butuh banyak ini butuh cepat nah itu kalau argumennya ditanyakan kepada importil dan kepada kementerian kesehatan kementerian kesehatan pasti bilang udah deh import aja jadi nolin deh dia masuknya supaya harga gak mahal pemerintah gak buang duit dengan membeli ventilator 5% lebih mahal membeli alat kesehatan 5% lebih mahal misalnya atau yang di nolkan besinya kenapa karena kan kita besi juga belum self-sufficient besi pun kita punya krakato steel dan pabrik baja yang lain nah tapi untuk bikin Alkes perlu besi supaya kita bisa bikin Alkes dalam negeri maka yang harus dilakukan adalah dengan kita punya instrumen itu dan hanya Anda yang punya kementerian perdagangan itu cuma nanti eksekusi sama memberikan arahan kira-kira arahnya mau kemana nih perdagangan kita maka yang dinolkan itu adalah besinya inputnya yang si Alkesnya justru harus dikenalkan mau 5% mau 10% yang penting gak melanggar WTO nah itu contoh simple bagaimana kita bisa tadi membalans antara kemandirian dengan pragmatisme kenapa? karena pragmatisme kadang-kadang ada benarnya juga terutama kalau ada kebutuhan yang luar biasa seperti sekarang kayak yang ada tulis lah antigen tau-tau importnya begitu banyak sebelumnya rapid test juga begitu banyak padahal ternyata sanggup kok teman-teman kita di perguan tinggi atau lembaga penilaan itu bikin yang antigen bikin rapid test sampai bikin yang reagen untuk PCR test cuma ya kalau tidak ada pemihakan kalau tidak ada perlindungan melalui instrumen dia masuk tadi ya gak akan sanggup lah ya namanya juga istilahnya kan kalau yang kita import itu adalah orang dewasa orang dewasa yang udah pinter sedangkan kita yang baru bikin itu ibaratnya bayi yang lagi baru berjalan ya pasti bayi baru berjalan anak kecil baru berjalan ini kalah dong sama orang dewasa yang udah matang nah jadi harus ada proteksinya tanpa harus melanggar WTO dan sekarang sudah ada dalam bentuk dia masuk cuman kita harus strategis tadi jangan sampai kemudian yang dinolkan ya besinya juga dinolkan alkase-nya dinolkan kalau begitu ya besinya lebih murah gak ada orang tetap mau bikin alkase karena toh alkase-nya harus bersaing head-to-head sama yang luar negeri ya nah sama juga dengan vaksin dan segala macem ya memang harus diakui secara teknologi kita ketinggalan ya saya pun sekarang di telkom juga melihat wah kalau teknologi digital ya kita gak mungkin lah mau nandingin Google atau mau nandingin Microsoft ya tapi kita belajar bagaimana cara memakai mereka ya untuk produk untuk aplikasi misalkan yang baru yang lebih cocok untuk keperluan masyarakat Indonesia misalkan ya jadi intinya balancing-nya salah satunya bisa dilakukan dengan instrumen yang anda miliki sebagai apa institusi yang memang boleh menentukan biaya masuk dan juga tadi biaya keluar ya pragmatisme juga jangan lihat import loh pragmatisme kita jual CPO ya itu rame dulu kita membatasi antara CPO atau produk olahan ya karena pasti produsen lebih senengnya CPO ya lebih gampang kok jualnya ya udah lebih gampang olahnya jualnya gampang pula karena banyaknya beli kalau produk olahan kan tergantung pembelinya kan lebih spesifik ya yang beli minyak goreng pasti lebih sedikit daripada yang beli CPO-nya yang beli biodiesel juga pasti lebih sedikit dari beli yang CPO nah tetapi kan kita perlu dapet value added-nya kalau bisa value added-nya sebanyak mungkin di Indonesia mumpung kelapa sawitnya punya Indonesia nah yang ketiga apa ya Pak Mahi nah ini isu tapering ya tadi sudah tapi kejadiannya di Amerika tapi strategi pemerintah kita tuh kira-kira gimana untuk mengantisipasi ini ya kalau strategi menurut saya begini artinya di satu sisi kalau misalnya ini dalam kondisi at the worst condition BI terpaksa menaikkan tingkat bunga karena apa namanya karena desakan ya supaya menjaga outflow-nya tidak terlalu besar maka fiskalnya yang harus menutupi loh saya jadi fiskalnya itu ya mau gak mau harus keluarkan misalkan misalkan bantuan tunai ya untuk bisa mengimbangi nanti apa namanya kenaikan tingkat bunga tadi karena kan kenaikan tingkat bunga itu kan berarti dalam tanda petik ya itu bisa mengurangi kegiatan ekonomi atau bisa mempengaruhi daya beli nah di sisi lain kita masih perlu nih menggerakkan kegiatan ekonomi dengan daya beli yang cukup maka mungkin pada saat dimana BI terpaksa menaikkan tingkat bunga atau mulai mengurangi apa istilahnya apa injeksi uang ke dalam market ke dalam perekonomian maka pemerintah harus step in dengan mungkin bantuan tunai langsung tepat sasaran kepada ya bisa masyarakat yang tergolong miskin atau yang hampir miskin atau ya mungkin 40% pendapatan terendah ya seperti yang selalu menjadi bagian dari kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia mungkin saya berpikir singkatnya seperti itu disamping ya kalau kita ingin melakukan tadi bantuan tunai lebih besar berarti harus ada sacrifice di sisi spendingnya KL harus ada realokasi resources pokoknya ilmunya adalah realokasi resources cuman toward direction itu yang paling penting nah kalau memang masalahnya ada di umum ya masalah daya beli maka KL nya yang harus berkorban supaya pemerintah bisa membantu daya beli masyarakat oke selanjutnya dari saudari Sri Yuli ya pertanyaannya terkait dengan masalah peringkat Indonesia yang turun dari upper middle income country menjadi lower middle income country karena pandemi nah apakah memberikan intervensi bansos dan sebagian ini dapat menaikkan kembali kelas Indonesia oke mungkin sekaligus beberapa pertanyaan apa satu-satu ya kemudian yang selanjutnya Jin bertanya tentang asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN bagaimana asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi digunakan dalam penyusunan APBN kemudian ya itu mungkin yang paling pokok dari saudara Maulang Ibrahim kemudian yang ketiga saudara Muhammad Sarifuddin dalam rangka peningkatan kapital investasi dalam negeri menurut Profesor apakah kebijakan tech amnesi jelit 2 masih urgent dilakukan ya tiga hal itu saya rasa menarik baik oke boleh ke yang nomor satu lagi ya ya terima kasih pertama gini ketika kita naik dari lower middle ke upper middle ya Mbak Sri Yuli ya itu naiknya istilahnya apa bedanya tipis banget sama batas ya jadi kalau gak salah itu batasnya pakai GNI ya disini bukan pakai GNP atau pakai GDP pakai gross national income per capita kalau gak salah angkanya itu 4.000 ya kalau gak salah nah ketika kita naik ya naik kelas maksudnya tahun 2019 itu naiknya hanya melewati batas 4.000 ya jadi kita 2018 sudah dekat dengan batas 2019 kita lewati batasnya tapi bedanya tipis sekali nah itu dalam kondisi ekonomi kita masih tumbuh 5% kan waktu itu nah kemudian kejadian pandemi ya istilahnya karena bedanya sangat tipis dengan batas ya karena pertumbuhan ekonomi kita minus minusnya itu ya kemudian membawa kita turun di bawah atau kembali ke lower middle income ya jadi kalau saya lihat penyebabnya itu struktural bukan karena masalah kebijakan ya karena kebijakan seperti yang Anda tanyakan BLT Bansos segala macam memang betul itu akan membantu untuk mengurangi kemiskinan tapi BLT Bansos pada hari-hari ini itu lebih efektif untuk menjaga dampak yang lebih dalam dari pandemi itu sendiri ya maksudnya kita tidak ingin pandemi itu menyebabkan kemiskinan naik luar biasa sehingga harus diredam tetapi yang bisa mengembalikan kita nanti mau gak mau harus kombinasi dari pembuatan ekonomi yang kembali ke apa pattern normal yaitu 5% atau sekitar 5% kemudian disusul dengan kebijakan pengentasan kemiskinan yang kembali kepada kebijakan normal karena kebijakan pengentasan kemiskinan normal adalah misalkan ada bantuan tepat sasaran khusus untuk keluarga dengan sekian persen income terendah 25 30 tergantung itu kan ada yang Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT kemudian ada yang sifatnya Bantuan Tunai Bersyarat Conditional Cash Transfer itu adalah kebijakan kemiskinan yang yang mainstreamnya nah kalau itu dijalankan ditambah apa ini pertumbuhan ekonomi plus pengurangan pengangguran maka saya yakin kita bisa kembali ya jadi tidak tidak bisa hanya dengan sekedar kebijakan kebijakan fiskal yang parsial nah untuk Mas Molana bagaimana digunakan ya sebenarnya ketika menyusun anggaran itu kan misalkan pajak paling gampang Anda ini tidak ketahuan dari pajak atau dari tempat lain tapi kalau pajak itu kan untuk mengestimasi penerimaan pajak ya kita harus tahu dulu ekonominya tumbuhnya berapa karena kan otomatis dengan tarif pajak tertentu volume ekonominya tadi yang sekian naik sekian pajaknya pasti naik jadi penting memang asumsi pertumbuhan ekonomi untuk mengestimasi pertumbuhan ekonomi mengestimasi pajak penerimaan lah ya belum lagi juga pengeluaran ya pengeluaran karena semakin banyak semakin besar kegiatan ekonomi semakin besar pula pengeluaran yang dibutuhkan misalnya untuk infrastruktur ya untuk mencegah congestion kemacetan kan diperlukan infrastruktur padahal congestion kemacetan hanya terjadi kalau ekonomi tumbuh ya jadi di dua sisi lah tapi lebih berat di sisi penerimaan ya kalau inflasi yang saya ingat dulu ketika kita melakukan estimasi inflasi lebih banyak dipakai untuk belanja ya karena pasti belanja itu kan naik ya harga barang itu naik lah nah apa indikator harga naikan harga barang paling gampang inflasi ya meskipun inflasi di sini konsumer ya sebenarnya ada dua kan kalau inflasi itu bisa dilihat dari sisi konsumer only yaitu CPI bisa juga dari sisi ekonomi total yaitu GDP deflator tapi yang lebih relevan adalah digunakan adalah CPI ya consumer price index untuk nanti melihat komponen biaya ya dan kemudian apa yang disampaikan pemerintah dalam asumsi ini juga ikut mempengaruhi tentunya pertumbuhan ekonomi nasional karena itu waktu di BKF dan sampai Menteri Keuangan ketika nyusun ini kita selalu konsultasi terutama dengan Bank Indonesia ya untuk memastikan sama nih arahnya dengan Bapak Penas juga dan juga dengan OJK ya nah kemudian asumsi pertumbuhan asumsi pertumbuhan nggak pernah tercapai ya nah ini memang ya ini mau ngomong mau ngomong jujur apa mau ngomong yang cuma di permukaan ya kadang-kadang asumsinya ini rada dinaik-naikin ya karena di DPR juga ya susah juga nih bahasnya kalau di Badan Anggaran di Komisi 11 kadang-kadang masa pertumbuhan cuma sekian masa pemerintah kerjanya cuma bisa sekian padahal maksudnya supaya ada pertumbuhan penerimaan ya yang kemudian nanti ya berujung kepada adjustment di dalam belanja ya tapi itu realitas politiknya tapi in general memang apa namanya berapa tahun terakhir ini kalau saya perhatikan ya sejak harga komoditas tidak lagi pada tingkat yang tinggi sepertinya ekonomi Indonesia memang akan kesulitan untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan ya artinya mau pertumbuhan 5% misalkan itu juga susah sekali ya karena terus terang perekonomian kita itu masih one-sided sangat dipengaruhi oleh komunitas tadi ketika harga komunitas tidak stabil atau jendung tidak tinggi akan langsung mengaruhi ke konsumsi dan akhirnya ke pertumbuhan ya terakhir untuk Mas Syarifuddin kalau saya ya betul teks amesi pertama deklarasinya oke ya paling tidak menambah text-based ya memang repatriasi ini waktu itu mungkin mungkin kurang diprioritaskan ya sebenarnya kita harusnya lebih tegel lebih keras gitu ya untuk menuntut adanya repatriasi nah cuma memang kesulitan kita waktu itu instrumen untuk investasinya pun masih terbatas ya nah barangkali waktu itu karena belum ada omnibus law segala macam jadi orang jadi terus terang ada yang saya sudah bayar nih saya kalau mau repatriasi saya mau investasi mana nah terus terang waktu itu kita belum terlalu siap ya sehingga akhirnya kita fokus kepada pengumpulan dari denda itu sendiri ya dan memang akhirnya lumayan dan yang paling penting kalau buat saya waktu mendesain text amnesty text base-nya terbaca dengan benar text base itu bukan hanya jumlah orang pembayar pajak tapi kemampuan membayar pajaknya juga harusnya bisa di refill bisa dibuka secara lebih transparan dengan adanya text amnesty nah dengan itu sebenarnya yang namanya text amnesty itu tidak benar-benar text amnesty yang pertama ya artinya dia lebih merupakan semacam deklarasi secara sukarela voluntary declaration dan itu dilakukan di banyak negara di Eropa saya ingat di Itali di negara mana lagi itu melakukan dari waktu ke waktu voluntary declaration ya modelnya seperti text amnesty tapi tarifnya tidak amnesty tarifnya ya tidak seperti yang ada di KUP ya tidak seperti di undang-undang perpacakannya yang besar sekali ya tapi ada tarif yang ya tidak terlalu rendah tapi juga tidak terlalu tinggi yang penting orang itu mau diklar dan ini juga menunjukkan bahwa text amnesty pertama barangkali belum optimal karena masih banyak yang ragu-ragu terutama dengan konsekuensi hukum mereka masih tidak percaya dengan kepastian hukum nanti bilangnya ya pemerintah sekarang bilangnya kita akan diampuni nanti kalau pemerintah berikutnya berubah pikiran gimana kalau undang-undangnya di apa namanya di amandemen gimana nah kayak gitu-gitu yang akhirnya ketika mereka sadar text amnesty pertama itu membantu sebenarnya membuat mereka lebih juga nyaman menjalankan bisnis karena segala sesuatu yang sudah teraparan akhirnya ya sebagian dari mereka mungkin yang kemudian melobby supaya ada jilid duanya ya karena mereka waktu itu istilahnya pengen ikut tapi takut ya sekarang dia mungkin lebih berani nah pengen ikut tapi ya menurut saya jangan sampai text amnesty jilid dua ini dari segi tarif lah dan dari segi sanksi itu sama dengan satu ya dia harus lebih tadi lebih lebih serius lah lebih apa lebih keras daripada yang pertama ya itu mungkin Pak Mahin ya mungkin dua lagi nih yang menarik ada dari so dari navdiv sulfa ya jadi teks berbicara tentang text expenditure text expenditure perminta setiap tahun selalu meningkat secara signifikan tetapi hasil yang diharapkan dengan peningkatan text ratio masih belum kelihatan bagaimana kira-kira pendapat Prof kemudian satu lagi bagaimana pendapat Prof tentang kebijakan carbon tax ya di tengah kondisi pandemi sekarang ini oke ya yang pertama mengenai text expenditure dan pengaruhnya terhadap apa nanti teks ratio oh teks ratio ya ya kalau menurut saya begini antara text expenditure artinya kumpulan insentif pajak yang ada itu pasti akan memberikan dampak terhadap teks ratio itu dengan suatu lag waktu nah yang bisa kita lakukan jadi pertama gini lag waktu itu adalah suatu kenisayaan karena gak mungkin apa yang kita lakukan hari ini insentifnya kita berikan hari ini akan berdampak kepada tahun ini juga misalkan misalkan saya beri insentif ini Januari misalnya 2021 ya apakah Desember 2021 sudah ada pengaruh belum ya karena saya ingin juga waktu desain text holiday itu pun kan 5 tahun ya text holiday itu baru dikenakan ketika perusahaan beroperasi penuh ya jadi praktis ya ada waktu sampai perusahaan itu benar-benar beroperasi jadi pasti ada lag waktu itu satu nah yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita membuat lag waktunya tidak kepanjangan atau tidak menjadi infinite yang paling bahaya kan yang Anda khawatirkan text expenditure lagnya ke text ratio itu infinite maksudnya text expenditure tidak pernah bisa memperbaiki text ratio padahal kan idenya insentif pajak adalah kita beri insentif pajak sekarang text cut sekarang dengan harapan pengusaha dunia usaha akan meningkatkan aktivitas bisnisnya dengan aktivitas bisnisnya dia bisa bekerjakan banyak orang kemudian karena volume penjualannya juga makin baik nanti PPN-nya naik misalkan mungkin suatu saat PPH badannya juga ikut naik karena perusahaannya makin besar kemudian pada ujungnya text ratio bisa naik karena penikmat text expenditure ini rame-rame bisa menikmati benefit dari text expenditure karena waktunya memang ada ada lagnya maksudnya sekarang bagaimana caranya supaya lagnya tidak terlalu panjang nomor satu adalah bagaimana supaya lagnya tidak infinite alias tidak punya pengaruh terhadap text ratio ini yang bahaya dan kedua adalah kalau kita sudah sadar itu kita tahu bahwa ini akan finish akan jelas kapan nah kapannya itu yang diusahakan jangan terlalu panjang karena kalau terlalu panjang maka dampaknya terhadap defisit anggaran nanti akan makin sulit dan kalau defisitnya mau dijaga juga maka dampaknya terhadap pengeluaran spending juga akan menjadi signifikan jadi memang cara terbaik adalah memastikan bahwa lag antara text expenditure kapan dikeluarkan dengan manfaatnya yaitu dalam bentuk penekan text ratio itu yang harus dibuat lebih pendek jadi artinya harus dipastikan bahwa kondisi ekonominya menunjang untuk perusahaan-perusahaan yang mendapatkan insentif panjang tersebut jadi jangan sampai pertama ya jangan sampai salah kasih itu paling penting dan kedua sektornya juga penting cari sektor yang prioritaskan sektor yang memang nantinya punya kemampuan mengungkit pertumbuhan ekonomi paling tinggi dan itu bisa dilihat kok yang pasti memang dari setel manufaktur paling banyak cuman manufaktur yang mana nah itu yang bisa dilihat dengan berbagai macam analisa saya kira teman-teman di BKF atau nanti dibantu teman-teman dari perguruan tinggi bisa kok melakukan kajian itu paling tidak memilih sektor yang punya daya unggit besar sehingga nanti penerimaan pajaknya juga semakin besar meskipun juga saya lihat ya masih ada diskrepansi gap antara pertumbuhan ekonomi kita dengan pertumbuhan pajak kita itu juga pun masih pada tahap yang menurut saya belum nyaman buat saya sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu ya harusnya ya teks LACCT-nya nggak segitu gitu ya artinya kekecilan padahal kan ya pertumbuhan ekonomi kita nggak jelek-jelek amat pada waktu itu ya 5% adalah 5% itu LACCT-nya buat banyak negara besar seperti Indonesia di berbagai belahan dunia jadi intinya kira-kira seperti itu dan satu lagi memang perbaikan di sisi kepatuhan pajak terutama mencegah yang namanya apa itu BEPS ya Base Erosion Profit Shifting itu harus dilakukan sekali saya belajar BEPS waktu ikut G20 YCD saya sadar ini yang pengaruh ke Indonesia jadi tolong teman-teman terutama yang nanti ditempatkan di kantor pajak PMA ya dari dulu saya tuh terus serang gemes gitu lihat PMA PMA di satu sisi kita senang ya makin banyak FDI di Indonesia tapi coba teman-teman lihat laporan pajak PMA itu yang pernah saya angkat pernah di media waktu itu ada perusahaan 20 tahun berturut-turut rugi terus nggak pernah tutup ya itu PMA padahal ilmunya Pak Mahi waktu ambil manajemen keuangan tahun pertama udah menyatakan kalau sekian tahun rugi ya bangkrut tutup aja perusahaannya kok ini nggak bangkrut-bangkrut berarti perusahaannya untung cuma untungnya tidak di Indonesia sehingga pajak-pajaknya tidak dibayar di Indonesia itu yang tentunya teman-teman pajak terkenal sebagai transfer pricing dan banyak lagi lah artinya manipulasi yang menurut saya harus dibereskan dulu itu saya yakin juga akan membantu kita mempercepat tadi gap antara tax expenditure dengan tax ratio itu yang pertama kemudian yang kedua tadi apa boleh di ini sudah saya lihat carbon tax oh carbon tax pandangan Prof terhadap kebijakan pengenangan carbon tax di Indonesia sebesar 5 dolar di tengah per MTA di tengah kondisi pandemi mungkin saya melihatnya begini ya pertama kita memang punya komitmen terhadap Paris Agreement yang juga tidak mudah untuk dipenuhi contohnya untuk renewable energy target 23% di 2025 tampaknya masih jauh dari kenyataan sekarang sudah tahun 2021 nah kemudian kita lihat juga di luar negeri yang namanya carbon trading itu sudah menjadi mekanisme yang menarik nah sehingga kalau saya boleh ambil kesimpulan memang yang pertama yang lebih baik kita lakukan adalah kita harus mengubah pertama subsidi fosil subsidi energi fosil menjadi subsidi energi terbarukan karena itu karena gini Indonesia kan juga perlu punya point plus di dalam mitigasi perubahan klim nah menurut saya pertama adalah Indonesia harus berani kasih subsidi subsidi kan tadi intinya bantuan bantuan dari pemerintah apakah tunai apakah bantuan dari kebijakan untuk renewable energy jadi dipindah subsidi yang biasanya untuk fosil harus dipindah menjadi subsidi yang renewable dan itu harus dilakukan sampai hari ini kita nggak punya subsidi untuk renewable energy adanya malah subsidi listrik yang dicampur dan mayoritas fosil maupun subsidi BBM yang pasti fosil artinya mayoritas jelas fosil ini harus kita ubah dulu menurut saya itu merupakan satu game changer untuk kita lebih comply terhadap perubahan iklim itu satu nah kedua carbon trading mulai dihidupkan karena carbon trading ini kan belum bicara carbon tax dulu carbon trading ini misalkan ada perusahaan yang misalkan dia di batubara atau perusahaan yang menggunakan atau yang polusinya besar kemudian dia ingin membayar kesalahan dia dengan membeli kredit karbonnya sehingga dia nantinya dianggap comply dengan membeli tadi nah kalau ini dijalankan barangkali ini juga bisa mengurangi pressure terhadap carbon tax itu sendiri dan yang ketiga tentunya carbon tax itu sendiri mungkin masalah timingnya timingnya menurut saya memang akan lebih baik dilakukan setelah ekonomi ini pulih ekonomi pulih dimana pandemi relatif sudah teratasi sehingga beban yang akan diterima oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan fosil ini juga lebih bisa dimitigasi artinya begini kalau mereka sudah melihat wah bisnis sudah back to normal mereka punya optimisme punya confidence barangkali pengenangan karbon tax meskipun masih jadi isu tapi mereka masih bisa lebih menerimanya dibandingkan ketika kondisi masih gloomy masih tidak menentu masih pesimis kemudian dikasih berita tambahan tax jadi saran saya adalah tadi subsidi renewable energy pengalihan dari subsidi fosil kalau perlu subsidi fosilnya dinolkan tidak boleh lagi yang kedua adalah carbon trading mekanisme carbon trading mulai dihidupkan di Indonesia sehingga perusahaan-perusahaan itu melakukan upaya untuk pengurangan karbon atau netralisasi karbon secara sukarela kalau pajak memang dipaksa tapi barangkali kalau sukarela ada solusi nah ini yang tentunya kita harus banyak belajar dari negara-negara yang sudah melakukan saya dapat kabar misalkan Microsoft misalkan Microsoft itu bahkan mereka rela pertama mereka sekarang mensyaratkan kalau kerjasama dengan Microsoft harus menggunakan segala sesuatu yang green pokoknya green economy dan bahkan Microsoft mengatakan mereka siap untuk mengganti kerugian akibat karbon yang mereka keluarkan sejak 1994 bayangkan mereka mau nanggung dari yang lama-lama jadi artinya kesadaran sudah ada dan tentunya ini akan sangat bergantung juga kepada optimisme dari dunia usaha terima kasih Pak Bambang waktu sudah gimana masih ada 5 menit ya boleh 5 menit oke 5 menit saya ingin supaya saya ingin mendengarkan suara nih sekarang ya kalau tadi kita nulis satu dua penanya kalau bisa apa pria dan wanita oke silahkan langsung aja terus langsung disorot ya ada gak ada itu ada yang terjawab Pak Mahi di chat itu ya maksud saya yang di chat itu suruh tanya langsung aja oh iya nih Hermanto silahkan mungkin dipersingkat ya Hermanto mana Hermanto gak ada kalau gak mau memanfaatkan Hermanto silahkan sampaikan selamat sore Prof selamat sore Pak Mahi terima kasih waktunya saya mahasiswa S2 di Regulet yang mau saya tanyakan dikarenakan sektor komoditi saat ini masih menjadi tulang punggung utama di Gita Prof jadi apa langkah pemerintah yang real kira-kira mungkin di PAPENAS di KPM Kementerian Perdagangan atau Instasilan yang terkait ya ini memastikan hilirisasi komoditi berjalan dengan lancar karena yang saya tahu selama ini kan KOL atau Batubara ya ini yang menjadi komoditi yang kira-kira apa namanya komoditi utama RI di RUPTL tahun-tahun mendatang itu yang saya tahu sudah tidak menjadi prioritas pemerintah pemerintah sudah pindah ke energi terbarukan jadi mungkin ada nggak favorable untuk Batubara di masa depan kemudian selanjutnya ada komoditi nikel yang saya tahu potensinya besar tapi nikel ini saya ikuti juga cukup banyak problemnya pertama banyak investor asing yang mundur karena isu ESG environment seperti tadi Prof sampaikan bahwa Microsoft pun concern ke green banyak juga investor asing yang concernnya ke green seperti Tesla itu juga mereka mintanya semua rantai suplai mereka harus komplai ESG nah itu yang pertama yang kedua yang saya tahu di nikel ini masalah smelter jadi BUMN kita pun smelternya juga belum siap yang saya tahu seperti Antam pun belum memadai untuk menampung produksi nikel dalam negeri yang sudah siap sebenarnya smelternya Cina yang di Sulawesi tapi smelter Cina ini mengharuskan nikel pada apa namanya kadar tertentu yang produsen nikel kita mayoritas belum bisa atau nikelnya itu nggak memenuhi syarat Cina jadi serba bingung mereka produksi nggak bisa di ekspor juga nggak bisa mau masukkan smelter juga nggak bisa smelternya punya BUMN juga belum bisa mengakomodasi nah gira-gira ke depan seperti apa Prof supaya hilirisasi berjalan dan apa namanya poin investasi itu menjadi bisa membalansi ke depan supaya bisa besar juga seperti konsumsi terima kasih boleh sekalian aja mungkin ada peserta lain yang wanita juga boleh Cornelia Ayu mau menyampaikan pertanyaan tadi ada di postingan sini saya coba jawab yang Mas Keremanto ini sebenarnya dua komoditas batubara sama nikel saya mulai dengan batubara dulu memang batubara ini kesulitan kita adalah hilirisasinya susah atau hilirisasinya mahal dalam bentuk gasifikasi ataupun likuifaksi untuk dicairkan atau untuk dibuat gas meskipun ada teknologinya tapi masih terasa mahal nah tetapi kalau melihat kondisi PLTU betul mungkin kedepannya PLTU tidak masuk lagi dalam RUPTL tetapi yang saya notice Pulau Jawa ini hidupnya dari PLTU bahkan sekarang ini sebenarnya penyebab utama Mas Keremanto kenapa PLTU belum masuk saya masih mengatakannya belum masuk kalau Anda mungkin mengatakannya tidak masuk lagi tapi saya bilangnya belum masuk kenapa? karena saat ini PLN ini kelebihan suplai kelebihan suplai di Pulau Jawa kan memang beban paling besar artinya permintaan paling besar kan di Pulau Jawa Jamali lah Jawa-Madura-Bali sistemnya PLN nah di Jamali itu kelebihan suplai karena satu maraknya PLTU kalau mungkin Mas Keremanto suatu saat kalau lagi libur ingin bikin tur keliling Jawa tapi jalannya menyusur pantai nanti saya yakin Mas Keremanto akan lebih banyak ketemu PLTU daripada ketemu resort karena memang semua PLTU kan harus di pinggir laut dan itu kemudian menghiasi yang nggak pantai utara Jawa-Barat pantai utara Jawa pantai selatan Jawa pantai barat pantai timur ya semua penuh dengan pembangkit jadi pembangkitnya banyak kebetulan kegiatan ekonominya tidak sebesar yang diperkirakan oleh PLN pada waktu itu artinya pertumbuhan ekonominya mungkin ya tadi seperti salah satu pertanyaan pertumbuhan ekonomi kenapa meleset terus nah kalau meleset melesetnya ke bawah kan berarti listrik yang sudah dipasang takutnya malah nggak ada peminat dan kebetulan karena saya pernah komisaris di PLN ya 5 tahun pertama tuh elastisitas pertumbuhan PLN pertumbuhan permintaan listrik atau pertumbuhan ekonomi itu 1,5 jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu 6% maka pertumbuhan listrik itu harusnya 9% ya jadi begitu cara menghitungnya karena memang waktu itu polanya seperti itu jadi bisa dibayangkan ketika yang 6% nya yang target pemerintahnya ini turun padahal yang kapasitasnya sudah dipasang untuk yang 9% maka gapnya akan makin besar dan gap besar itulah yang menyebabkan seolah-olah oversupply nah satu dia oversupply kemudian pelanggan industrinya terbatas karena kita lihat kan sektor manufaktur kita ini meskipun tumbuh tapi kontribusinya terhadap GDP makin turun dan siapa pelanggan listrik terbesar bukan rumah tangga terbesar adalah pabrik dan pabrik ini rupanya demand-nya juga tidak terlalu banyak artinya berkurang dibanding yang sebelumnya nah ini yang membuat kenapa tidak masuk atau belum masuk RUPTL karena masih kelebihan tadi nah saya nggak tahu karena kan kita belum memutuskan kapan kita face out dari batu baras ada yang bilang 2060 ada yang bilang 2050 masih long time masih nanti nah bisa saja berkira saya suatu saat PLTU masuk lagi bukannya saya membela PLTU tapi itu yang saya perhatikan karena saat ini yang terjadi adalah kelebihan supply dari PLTU dan sedihnya kelebihan di Jawa tapi di Sumatera Kalimantan Sulawesi yang merupakan Sumatera-Kalimantan yang sumbernya batu barak di sana malah shortage listriknya jadi memang menurut saya masa depan batu barak paling tidak sampai cadangan batu barak habis di Indonesia sebenarnya masih ada karena listrik-listrik yang ada sekarang PLTU sekarang kan masih komitmennya sampai 20-25 tahun ke depan PPA-nya maksudnya sehingga mereka masih beli batu barak sampai 20-25 tahun ke depan nah kemarin juga saya lihat ada pembangkit baru di Sulawesi Utara pembangkit baru di Gorontalo dan itu perlu karena di sana belum ada nah itu batu barak dua-duanya baru mulai PPA-nya itu sampai 20 tahun lagi 20 tahun lagi kan berarti 2040 lah kira-kira jadi ya intinya batu barak masih hidup sebagai tambang PLTU-nya mungkin yang terbatas nah mungkin yang harus kita bicarakan mengenai PLTU adalah bagaimana asetnya nanti kalau batu barak benar-benar di face out nah ini yang menurut saya sekarang bisa menjadi bahan penelitian untuk para ilmuwan kita karena di PLN misalnya Indonesia Power itu sudah mencampur briket dari sampah untuk campuran di batu barak jadi PLTU-nya tidak membakar 100% batu barak tapi 90 sekian persen batu barak dan sekian persen briket dari sampah sehingga bisa mengurangi sampah dan juga bisa mengurangi energi fosil yang ada di PLTU-PLN misalkan itu cara-cara untuk nanti kita pelan-pelan bisa face out dengan batu barak yang penting harus soft landing kita harus dari sekarang mikir bagaimana soft landing-nya face out batu barak jangan sampai banyak yang terkena akibat kita tidak punya soft landing adanya cuma hard landing kalau nickel sekarang begini kalau saya perhatikan ada minat investasi yang cukup besar di Indonesia sekarang di bidang baru yaitu di baterai listrik baterai itu ada yang baterai untuk mobil baterai untuk motor dan ada yang sifatnya untuk penyimpanan listrik jadi dia bersifat baterai tapi dia sebenarnya elektrik storage yang dipakai kalau di jaringan transmisi di PLN misalkan kenapa mereka sekarang tertarik masuk Indonesia dan sebenarnya dulu waktu kita mendesain IKN di Bukota Negara Baru itu salah satunya daerah industri yang di sekitar IKN itu nanti untuk baterai listrik sebenarnya nah idenya adalah karena nickel jadi bahan utama kan memang lithium lithium kita tidak bisa kita harus import dari Australia terutama tapi paling tidak bahan lainnya nickel obal kita bisa terutama nickel dan nickel itu yang kemudian menjadi daya tarik Indonesia menjadi tempat untuk industri baterai listrik paling tidak yang saya catat sekarang sudah akan ada investasi dari BUMN yang kerjasama Mine ID yang kerjasama dengan LG Korea untuk bikin baterai listrik kemudian Hyundai juga mau bikin basis mobil listrik di Indonesia terus mungkin grupnya Elon Musk juga tertarik bikin elektrik storage di Indonesia itu semua gara-gara nickel jadi saya masih melihat nickel ini masih punya potensi dan kalau jelas ada permintaan untuk baterai tadi saya yakin akan muncul juga smelter yang lebih tepat tadi kalau Antam saya juga pernah komisaris Antam kebetulan memang isunya adalah keterbatasan modal untuk waktu itu masuk smelter meskipun mereka salah satu yang bikin smelter dulu di Pomala cuman ketika ekspansi disitulah Antam terlambat menurut saya artinya karena kemampuan modalnya juga terbatas sehingga akhirnya dia sempat harus terpaksa bergantung pada ekspor bentah sambil membangun smelter tapi kalau menurut saya silahkan smelter dibangun swasta yang penting kita bangun kemudian industri pemakai hasil smelternya jadi meskipun yang Anda bilang yang di Morowali maksudnya yang milik China ini mungkin barangkali terlalu eksklusif terlalu besar tapi saya melihat itu satu rantai yang benar jadi dia tidak hanya berhenti di smelter bikin peronikel atau nikel mate tapi dia lanjutkan lagi sampai ke stainless steel nah ini juga penting Indonesia itu penghasil salah satu ekspor nikel terbesar di dunia tapi kita belum pernah punya pabrik stainless steel padahal stainless steel itu produk turunan dari nikel sampai si Morowali itu bikin pabrik stainless steel kemudian ada carbon steel dan sekarang masuk juga ke baterai jadi cara berpikir kita jangan cara berpikir wah nikel ini mau diapain tapi cara berpikir kita adalah nikel itu nilai tambahnya kemana nah kita buat ekosistem industri turunannya sehingga nikelnya sendiri otomatis tetap akan tumbuh tambangnya tambangnya tetap bergerak smelternya tetap ada yang mau invest karena yang invest di smelter akan tahu pasti produksinya dibeli ya itu paling penting apalagi sih yang penting daripada dibeli nah kira-kira gitu Mas Hermanto ceritanya supaya tadi ya investasi itu nantinya akhirnya malah bukan hanya sekedar kita naik GDP-nya tapi kita menjadi negara industri yang beneran yang memang nguasai dari hulu sampai hilir dan harusnya Indonesia itu kuat di industri karena bahan bakunya bahan alamnya itu banyak di kita boksit jadi boksit itu bisa jadi alumina jadi aluminium jadi harusnya Indonesia kuat di aluminium kemudian nickel feronicle bisa jadi stainless steel kemudian jadi baterai jadi intinya kita memang kayak sumber daya alam tapi justru tantangannya adalah bagaimana memaksimalkan value added dari sumber daya alam terima kasih Prof. Bambang atas pemaparannya saya rasa itu sangat menarik sekali beyond APBN luar biasa siang hari ini kita peroleh dari Prof. Bambang mungkin untuk sebelum mengakhiri saya ingin didampingi oleh Bapak Ibu dosen yang mengasuh mata kuliah ini disitu saya lihat rekan saya Prof. Robert Simanjuntak mungkin bisa di spotlight kemudian Bapak Fitat Rison juga Bapak Koinur Rofik dan Ibu Riyatu supaya kita semua bisa nah ini kita semua kumpul disini Ibu Riyatu ada ya jadi Bapak Ibu sekalian selesai sekalian kami disini berenam nanti akan menolak mata kuliah yang terkait dengan keuangan publik ya nanti kita akan bertemu dalam sesi-sesi selanjutnya tapi sebelum itu mungkin kita foto bareng Bapak Ibu dosen silahkan sudah di foto Mirna sebentar Pak kita dimulai tunggu satu dua tiga siap lagi satu dua tiga ini sama semuanya juga boleh main juga Pak oke seserah bisa sama-sama semua di galeri boleh bebas mungkin Pak ada penutupan mungkin boleh senyum-senyum yang lebar oke satu dua tiga sekali lagi Pak dapat kalaman satu dua tiga selamat ketiga sebentar satu dua akhir Pak satu dua tiga baik terima kasih terima kasih baik atas atas nama Prodi PPE kami cakapkan terima kasih Pro Bambang Pro Jenggoroh dan juga Bapak Ibu dosen yang hadir pada siang hari ini dan juga saudara sekalian kita akhiri pertemuan siang hari ini semoga ini bermanfaat buat kita semua dan mungkin nanti akan kita perkuat di perkulian setelah ini minggu depan ya demikian saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ini dimana masa kuliah di luar Pak di luar gedung itu tugasnya siapa sekarang sesuai protokol kesan oke pertanyaan nanti dikompilasi kita kirim ya ke masing-masing dosen yang tadi kan banyak masih oke terima kasih terima kasih baik ditunggu proposal apa siap-siap Pak nanti kita akan segera kirim terima kasih oke main Rofik bikin proposal bukan silapus sama Riatu silapus siap terima kasih izin terima kasih 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 terima kasih